Terima kasih. Diisi lima ini, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, telah meninggal dunia Bapak Saudara Bambang Suryadi dari fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 4 Januari yang lalu dan Amahum Bapak Gatot Sujito yang meninggal pada tanggal 18 Januari yang lalu. Dan kita juga turut menyampaikan duka yang mendalam atas musibah, atas para korban yang jatuh pada musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Rute Pontianak, Jakarta. Semoga, Amahum Bapak Bambang Suryadi dan Bapak Gatot Sujito, serta para korban yang meninggal dalam musibah pesawat Sriwijaya Air SJ182, diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Selanjutnya, Komisi V, DPR RI, ada anggota baru, Pak Menteri, ada tiga, ada empat anggota baru yang hadir. Saya lihat dari hari ini, Ibu Cin Solian, mohon berdiri Ibu, Cin Solan. Ya, nomor anggota A285, silakan duduk. Dapil Kepri, beliau ini adalah PAW dari Bapak Ansar Ahmata, yang terpilih sebagai Gubernur Kepri kemarin maju dan terpilih sebagai Gubernur Kepri. Kemudian, ada Bambang Hermanto SE, nomor anggota A296, Dapil Jabar VIII, PAW atas nama Pak Daniel Mustakim, Safiuddin. Kemudian, dari fraksi PKB, kami hari ini menerima juga surat. Ada dua anggota baru dari fraksi PKB, yaitu H. Sukamto, SH, nomor anggota A30, Dapil Daerah Simeo, Yogyakarta, semula dari Komisi 2, menggantikan saudara Irmawan yang pindah ke Komisi 4 DPR RI. Kemudian, ada Haji Aib, Allahuddin, mahrus nomor anggota A42, Dapil Jatim 6, semula dari Komisi 8, menggantikan saudara Didi Wahidi yang pindah ke Komisi 8 DPR RI. Saudara Menteri Perhubungan, Pimpinan, dan seluruh anggota Kepi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, antara lain adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya investasi, meningkatnya angka kemiskinan, dan meluasnya pengangguran akibat berkurangnya lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, penting dilakukan evaluasi pencapaian target kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 maupun pembahasan program kerja dalam tahun 2021 yang anggarannya sudah kita sepakati beberapa waktu yang lalu. Untuk agenda pertama terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020, perlu kami sampaikan kembali bahwa sebelumnya Komisi 5 DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan tanggal 17 November yang lalu, yang antara lain membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 Kementerian Perhubungan. Dalam rapat kerja tersebut, selah diputuskan diantaranya dalam kesimpulan rapat kita, yang pertama Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mempercepat peningkatan realisasi APBN tahun anggaran 2020 untuk mencapai prognosis penyerapan keuangan 96 persen sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. Selain itu, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran pada program atau kegiatan yang memberikan simulus bagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi. Antara lain, program prioritas nasional, program padat karya sektor transportasi, serta program kegiatan yang mendukung pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di semua simpul-simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Oleh karena itu, pada rapat hari ini, Komisi 5 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara Menteri Perhubungan bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi 5 DPR RI pada rapat yang terdahulu. Adapun terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan program kerja tahun 2021, Kementerian Perhubungan sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa taguh anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp45,664 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan tahun 2021 guna mempercepat pemulihan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor real seperti sektor industri, pariwisata, dan investasi, serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya antara lain, pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi. Yang ketiga, memprioritaskan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh belanja kementerian lembaga seperti proyek yang telah dimulai pelaksanaannya dan proyek-proyek yang direncanakan akan dimulai tahun 2021. Dengan belum selesainya permasalahan terkait dengan pandemi COVID-19, maka dalam rangka melaksanakan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada refocusing atau penghematan dalam tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah strategi yang diambil oleh Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi adanya program yang terkena refocusing. Atau penyesuaian sesuai dengan edaran dari Kementerian Keuangan yang kami dapat info bahwa Kementerian Perhubungan juga sudah mendapatkan angka pengurangan terhadap APBN di tahun 2021. Utamanya program-program kegiatan berbasis kemasyarakatan dan program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami harapkan untuk tidak dilakukan refocusing. Di samping itu, mengingat masih cukup banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, Komisi 5 DPRD meminta Kementerian Perhubungan untuk selalu mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan sehingga target zero eksiden dalam penyelenggaraan transportasi, baik transportasi udara, darat, laut, dan peketapian dapat kita capai. Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota Komisi 5 DPRD, demikianlah pengantar rapat hari ini sebagai bahan yang akan kita diskusikan dan akan kita bahas bersama. Sekarang saya persilahkan Saudara Menteri Perhubungan sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini yaitu terkait dengan serapan anggaran tahun 2020 dan pergerakan kegiatan di tahun anggaran 2021. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang diambil terhadap surat edaran Menteri Keuangan yang adanya refocusing terhadap anggaran di Kementerian Perhubungan di tahun 2021. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan paparannya. sebentar, Mas tolong mic-nya mati ini. terima kasih. 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 114 miliar dengan menyerap tenaga sebanyak 27.000 orang dan juga kita melakukan upaya penjagaan dan perkenaan COVID-19 di Kementerian Hubungan dan sekitarnya, di bandara, sekitar bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Kita menghabiskan sebanyak Rp213 miliar. Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tahun 2020, tanggal 2 Oktober, alokasi anggaran Kementerian Hubungan sebanyak Rp45,6 di tahun 2021. Komposisi belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja operasional Rp2,8 miliar, dan barang non-operasional sebanyak Rp38 miliar. Berkeselesaikan Surat Menteri Keuangan nomor 30 2021 ini dinyatakan karena kebutuhan-kebutuhan pemerintah untuk pembelian vaksin dan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat bawah, maka Kementerian Hubungan diadakan penghematan atau refocusing sebanyak Rp12,4 triliun, sehingga dari Rp45,6 menjadi Rp33,2 persen. Refocusing dan realokasi ini ditujukan untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk vaksin dan kegiatan-kegiatan perlindungan sosial dan percepatan PEN. Kebijakan refocusing dan realokasi yang dilakukan Kementerian Hubungan mengacu kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, yaitu sumber penghematan berasal dari Rp1. Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang dan belanja modal dilakukan penghematan adalah belanja non-operasional. Penghematan antara lain difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas kita potong, paket making juga kita kurangi, bantuan kepada masyarakat PEMDA yang bukan merupakan arahan presiden, pembangunan kantor kita kurangi, pengadaan kendaraan dan peralatan juga kita kurangi. Belanja modal di luar PEN dan projek dan PEN. Ada pun kegiatan yang dikecualikan, yang tidak bisa dilakukan refocusing, adalah non-rupiah murni, anggaran layanan perkantoran, anggaran keberlanjutan PEN, anggaran komitmen multi-years contract, dan prioritas pembangunan nasional pada tujuh projek stagionis nasional. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati. Berdasarkan kriteria yang ditutupan, kami mencoba mengoptimasikan agar kegiatan-kegiatan yang memang strategis, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, dan juga diskusi kita tentang aspirasi daerah harus menjadi berhatian. Satu, perhubungan darat dari 7,6 menjadi 5,6, kereta api dari 11 menjadi 8,1, perhubungan laut 11,3 menjadi 8,1, udara dari 10,4 menjadi 7,4, BPSM dari 3,6 menjadi 2,7, Balitbank 100 miliar menjadi 108 miliar, BPTJ 450 miliar menjadi 328 miliar, Sekjen dari 725 miliar menjadi 575 miliar, dan Irjen dari 123 menjadi 90 miliar. Namun demikian, kami sampaikan kepada Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta anggota Komisi 5 yang saya hormati, bahwa adanya refocusing sebagaimana ditetapkan Menteri Keuangan tentunya memenuhi pemenuhan dan pencapaian kegiatan prioritas nasional, major proyek pelayanan pada masyarakat, oleh karena kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian. Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Bapak-Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati, kami nyatakan permohonan dukungan dan pemberian masukan kepada kami, dan juga kita diskusi tentang aspirasi daerah. Insya Allah pada sesi diskusi dengan tingkat Dirjen, hal-hal tersebut bisa dibahas mengingat masyarakat di daerah sangat membutuhkan APBN sebagai stimulus kegiatan ekonomi di daerah. Demikianlah secara umum pelaksanaan tahun anggaran 2020 dan program 2021 yang dapat saya sampaikan. Dan akhir kata kami sekali lagi mohon dukungan dan saran masukan dari Bapak Pimpinan dan jajaran anggota Komisi 5 untuk pencermuraan dan peningkatan Kementerian Pembunuhan di masa mendatang. Demikian terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ob sehat, sunamu raya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Demikian paparan dari Menteri Perhubungan. Ini potongan atau refocusing sebesar 12,44T ini menurut saya agak besar ini Pak Menteri. Ya, dengan anggaran Rp45,66 triliun. Sementara Menteri Perhubungan, kalau saya tahu Menteri PU kemarin kan anggarannya Rp1,49 ya, potongannya Rp17, sekian triliun. Jadi, dengan serapan Bapak yang kemarin 95 persen, menurut saya harusnya bisa lebih bijak di Kementerian Perhubungan ini. Memang, tapi kita berharap Pak Menteri, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan transportasi, saya rasa itu tidak boleh kita ada tawar-menawar Pak. Ini tidak boleh ada tawar-menawar. Dan saya masih berharap Kementerian Perhubungan, ya, nanti juga melalui teman-teman Komisi V yang ada di badan anggaran, karena ini nanti pasti akan dibahas lagi di badan anggaran DPR RI. Ini bisa disuarakan, karena imbasnya juga adalah kepada program nanti yang ada di Komisi V DPR RI. Saya berharap ini bisa diindaklanjuti. Kemudian, saya berharap juga kepada teman-teman, pada rapat yang lalu dengan Kementerian PU, saya sudah memprediksi kalau kita tidak mengatur ritme bicara kita, nanti alamat ada yang tidak bicara. Jam rapat sudah selesai. Di masa COVID ini, saya berharap kita juga bijak, ya, menggunakan waktu yang ada. Di komisi-komisi lain, disepakati yang bicara sudah atas nama fraksi, Pak. Sudah semua komisi begitu. Jadi, bicaranya atas nama fraksi, jadi diurut atas nama fraksi. Dan di lima ini, saya masih kasih kesempatan seluruh anggota untuk bisa bicara, tapi mohon izin kalau bisa bijak menggunakan waktu supaya yang kita yang datang ini kan semua juga mau ngomong. Semua mau bicara, semua punya dapil, semua punya aspirasi, dan seterusnya. Ini pimpinan wajib untuk mengingatkan kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pertama-tama Pak Joni Alen Marbun, bersiap-siap Pak Haji Bakri. Silakan. Ya, makasih, pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kementerian Perhubungan dan Semeru Hadirah. Saya kira peredaman kita sekarang adalah khas, karena itu kita tidak telah masuk, karena itu internal pemerintah di angka refocusing menjadi 33 ya, walaupun nanti ada perubahan itu nggak usah nanti. Bapak Menteri, saya kira tadi sudah jelas bahwa yang akan direfocusing adalah hal-hal yang sesuai dengan kriteria yang saya sudah sebutkan. Namun sedikit pertanyaan saya barangkali, khususnya dari PNB BWU, agar barangkali digambarkan kemarin itu kan 7,7 realisasinya ya, sekarang menjadi 8,7, kalau nggak salah, di peparannya, di halaman 21. Berarti ada peningkatan kurang lebih 1T. Nah, karena itu Pak Menteri, supaya dibuat progresnya 2020 itu, dari 7,1 menjadi 7,7 itu dari mana? Dari sektor mana yang paling dominan? Di sini saya dapetkan ini, untuk 2021 sektor yang paling besar itu adalah sektor perhubungan laut. Sehingga nanti potensi ini barangkali, di dalam untuk katakanlah optimalisasi anggaran dalam penggurtoh, ini kan bisa langsung digunakan oleh Kementerian Perhubungan, supaya ini juga perlu digali dalam konteks yang lebih optimal. Itu saya kira, karena kalau dari segi APBN dalam fungsi sekarang, bahwa sesuai dengan undang-undang yang kita sampai 2023, kalau nggak salah ya, eh 2023, bahwa semua refocusing itu dikasih keundangan kepada pemerintah, tanpa persetujuan DPR, namun wajib dilaporkan. Itu saja barangkali, tentunya usulan-usulan khusus dari anggota Dewan yang menyangkut daerah depilnya, semaksimal mungkin kalau bisa tetap dilakukan. Ya, semaksimal mungkin, walaupun ada refocusing. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Joni. Selanjutnya, Pak Bakri. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Menteri, beserta seluruh jajaran yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak ini atas nama saya pribadi dan masyarakat Provinsi Jambi. Di tahun 2020 kemarin banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Provinsi Jambi melalui anggaran APBN. Terus yang kedua, di tahun 2021 ini tentu juga saya lihat daftar-daftarnya cukup baik, terutama di Jendarat, adanya kegiatan-kegiatan halte, dermaga, terminal, dan lain-lain. Yang saya soroti hari ini adalah terkait kegiatan-kegiatan padat karya. Nah, saran saya di tahun 2021 ini mungkin memang padat karya juga menjadi prioritas. Karena kita tidak tahu permasalahan COVID ini apakah selesai di 2021, apa selanjutnya masih terus, karena dampaknya sangat besar di sini. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan padat karya, saya pada prinsipnya setuju. Kalau toh bicara di wilayah saya itu mungkin sebagai contoh ya, saya bicara ke Pak Menteri dan Pak Dirjen, itu kan banyak terminal Pak ya, terminal, jembatan timbang, halte-halte. Ya mungkin bisa penduduk lokal diminta mereka melakukan pembersihan, pengecetan, segala macam lah. Sehingga karena situasi dan kondisi hari ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Itu juga dengan berbagai macam-macam pelabuhan yang ada di sana. Nah ini saya lebih fokusnya di 2021 ini memang program padat karya tidak sampai terlupakan. Terus kembali kepada kegiatan fisik. Nah ini banyak kegiatan-kegiatan yang di Provinsi Jambi yang kita tahu di tahun 2020 tidak jalan. Sebagai contoh pembangunan dermaga di satu daerah Kabupaten Kerinci itu ya Pak Dirjen ya. Ini mungkin perlu dipertimbangkan betul dengan pemintaan daerahnya, apakah memang mereka sanggup menyiapkan lahan atau tidak. Kalau toh memang tidak, ya kita alokasikan ke daerah lain. Apakah kita ke satu kabupaten lain yang terkait dengan wisata mungkin, dermaga ataupun kapal wisata ataupun apa namanya, atau pengadaan bus mungkin yang lebih kita tingkatkan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah. Nah ini perlu menjadi perhatian. Terus air-air ini yang menjadi banyak masalah di daerah terkait juga dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pak Menteri ya, kualitas jalan itu menjadi menurun. Nah tapi, tapi dari segi angkutan transportasi. Kalang selalu bicara kalau angkutan itu pasti menti perhubungan. Padahal kan banyak Pak ya, mulai kita tahu bicara tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten. Terkait juga dengan jalan, dengan kebijakan. Ini masih banyaknya kendaraan-kendaraan yang tonasenya masih tinggi. Nah saya pada kesempatan ini pingin menghimbau, mengajak Pak Menteri, apa sih langkah-langkah yang konkret yang harus kita lakukan. Terkait dengan koordinasi dengan Kementerian PU, dengan Kepolisian, baik itu dari struktur pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten. Karena kalau di bawah itu, kalau kita serahkan kepada pemerintah daerah, kalau pada posisi itu jalan nasional, pemerintah kabupaten, provinsi selalu bilang wah itu wewenangnya pusat. Begitu juga kabupaten bilang wewenangnya provinsi. Nah mungkin kita selaku yang mencakup keseluruhan ini, mungkin Kementerian Perhubungan perlu berbicara lah secara real ini. Itu di tempat saya itu Pak, angkutan batu bara itu bukan main Pak, jalan hancur Pak. Apalagi kalau kita balik ke kabupaten, yang kadang-kadang mereka berpikir bahwa nah ekonomi perlu untuk angkutan-angkutan. Angkutan sawit yang sangat dominan dengan tonasen yang tinggi, mobil yang cuma bermuat 3 ton bisa dimuat sampai 4 ton dengan memperpanjang sasis, memperlebar bak, nah ini saya ingin PU. Dan saya ingat Pak Menteri pernah kita rapat masalah dulu itu kira-kira 2 tahun yang lalu terkait dengan dalam rangka menyongsong lebaran. Saya pernah bicara dengan Pak Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan dengan Kakor Lantas. Nah sampai hari ini belum ada yang konkret Pak Menteri. Ini agak keluar sikit ya Pak Menteri ya, keluar sikit temanya ini. Nah ini tolong deh, tolong dikongkritkan pembicaraan ini supaya jalan-jalan kita itu betul-betul bisa terpelihara. Itu aja mungkin yang konkret dari saya. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ibu Censuilan dan bersiap-siap Pak Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi V dan rekan-rekan anggota Komisi V. Yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya. Pada kesempatan ini Pak Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang harus saya sampaikan dari daerah. Yang pertama, saya mulai dengan keberadaan dan fungsi pelabuhan arus bongkar muat barang tujuan ekspor-impor dari Kepri. Yang mana fungsi pelabuhan sudah mengalami keterbatasan dalam melayani peningkatan volume angkut barang saat ini. Kondisi sudah tidak memadai dan yang menjadi kendala tidak tersedianya lahan, Bapak Menteri. Jadi bagaimana mau dikembangkan juga sudah tidak bisa. Mau dikembangkan ke arah laut juga tidak bisa. Karena itu, saya meminta Bapak Menteri untuk memikirkan dan memberi solusi untuk pelabuhan baru di Batap. Supaya bisa melayani dan memperlancar arus kegiatan ekonomi yang berkembang dan dapat meningkatkan daya saing perekonomian kita di luar negeri. Insya Allah, Bapak Menteri, nanti saya bersama Bapak Gubernur Terpili akan intens komunikasi dengan Bapak. Yang kedua, mengenai Bandar Udara Saibati Karimun. Kapan kira-kira proses pembangunan-pembangunannya, Pak? Tolong diperhatikan agar pembangunan dapat melibatkan pengusaha lokal, pengusaha setempat. Karena kita harapkan pemberdayaan untuk pasarakat setempat, jangan pengusaha lokal jadi penonton aja, Pak, udah capek kita. Tolong jadi atensinya, Bapak Menteri. Yang ketiga, mengenai Bandar Udara Perintis Dabo Singkep, Bapak. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Karena Kementerian Perhubungan sudah membantu memberikan subsidi untuk operasional pesawat. Walaupun dalam hal bahan bakarnya, semoga itu dapat membuat beroperasinya pesawat perintis, membuat solusi untuk memorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah tersebut. Jadi terima kasih, Bapak. Yang keempat, Bapak. Mengingat wilayah Kepulauan Pepri, berdasarkan letak geografisnya 96 persen kelautan, kami harapkan akan lebih banyak pelabuhan laut yang bisa dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan meningkatkan ekonomi untuk daerah, Bapak. Demikian itu dari saya. Terima kasih, Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Cinsoylan. Silakan, Mas Dewa. Terima kasih, Pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan, beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan. Pertama, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya bahwa BLU tahun anggaran 2020 di tengah-tengah kondisi COVID-19, suatu cobaan yang tidak ringan untuk dihadapi oleh semua bangsa, oleh semua anak bangsa, semua lembaga termasuk Kementerian Perhubungan, tapi di tengah-tengah cobaan berat dan besar ini ternyata Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan kinerjanya. Pendapatan BLU justru naik daripada target yang diinginkan, yaitu sebesar 107,69%. Dengan fakta yang semacam ini, logikanya oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah yang menilai, karena pemerintahan itu tidak hanya Kementerian Perhubungan saja, oleh lembaga yang menilai, mestinya mendapatkan satu penghargaan. Penghargaan itu wujudnya bisa diberi satu keleluasaan, satu kelunggaran untuk meminit satu keuangan yang bisa memberikan ruang fiskal kepada Kementerian Perhubungan, karena dalam ruang yang sempit saja, Kementerian Perhubungan bisa berbuat banyak. Apalagi kalau diberi ruang yang lebih luas. Saya juga sangat heran, mengapa tiba-tiba di awal tahun anggaran ini sudah ada refocusing. Apakah perencanaan APBN tahun anggaran 2021 ini tidak terintegrasi? Tidak terencana secara baik, tidak melihat semua sisi itu dipertimbangkan. Mengapa baru awal tahun anggaran, yang belum berjalan cukup dengan sekian hari, setengah bulan, bahkan satu bulan, atau sekian bulan, tiba-tiba sudah ada refocusing. Refocusingnya sungguh sangat mengejutkan lagi, khusus untuk Kementerian Perhubungan. Kalau kita lihat dalam perbandingan anggaran yang diberikan oleh Kementerian PU, sebesar Rp149 triliun, refocusingnya hanya Rp13 triliun. Tapi yang di Kementerian Perhubungan, anggarannya Rp45 triliun, refocusingnya penghematannya sebesar Rp12,4 triliun. Ini apakah salah persepsi dalam menganalisa sebuah anggaran negara, ataukah mereka memang betul-betul memiliki data, sehingga menentukan angka 12,4 triliun kepada Kementerian Perhubungan ini, sudah merupakan satu keputusan yang tepat dari Kementerian Keuangan. Kami di Komisi V ini sangat tahu, sangat paham, apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Outputnya, bentuknya seperti apa, outcome-nya seperti apa terhadap masyarakat secara luas, kami sangat tahu. Meskipun tidak detail, tapi kami sangat tahu. Jadi mengejutkan sekali, tiba-tiba ada penghematan sebesar Rp12,4 triliun ini. Maka menurut himat kami pimpinan, pimpinan Komisi V ini kami harapkan sebagai representatif dari Komisi V, yang saya harapkan jangan hanya menerima takdir ini saja dari Kementerian Keuangan. Komisi V hendaknya berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan supaya refocusing ini tidak terjadi sebesar ini. biar supaya Kementerian Keuangan itu melihat postur APBN itu secara komprehensif, secara cermat. Boleh melakukan refocusing, tapi harus dilihat di Kementerian mana yang harus diprioritaskan untuk refocusing. Kalau Kementerian berhubungan dengan anggaran Rp4,5 triliun, dikurangi sebesar Rp12,4 triliun, ini cukup signifikan, ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu kebijakan fiskal di Kementerian Berhubungan dan sangat mengganggu juga outcome yang akan dihasilkan oleh Kementerian Berhubungan. Saya mendesak pimpinan Komisi V berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI, agar di pimpinan DPR RI sebagai juru bicara dan representatif dari anggota Dewan secara keseluruhan, melakukan koordinasi dengan pemerintah. apakah langsung dengan Presiden, apakah bisa dengan Kementerian Keuangan. Ini kan belum apa-apa, sudah langsung dipotong Rp12,4 triliun. Padahal faktanya kinerja Kementerian Berhubungan itu sangat bagus. Dilihat dari ukuran, semua kan terukur, ada parameternya. Dalam kondisi sulit saja, BLU bisa 107 persen dia capai. Kalau misalnya dalam kondisi normal akan lebih bagus. Kemudian lagi, Kementerian Keuangan itu disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dia lakukan di tahun 2020 di tengah-tengah situasi yang sulit, cobaan COVID-19. Kalau evaluasinya memang dia cermat, menghasilkan satu data, silakan refocusing kembali, tidak masalah. Tapi kalau dia hanya berdasarkan asumsi, karena ini COVID-19 masih berjalan, karena perlu ini, perlu itu, kemudian dipotong sedemikian rupa tanpa ada evaluasi kebijakan yang sudah berjalan di tahun 2020, ini berdampak kepada Kementerian Teknis dan berdampak kepada masyarakat secara luas. Karena APBN itu adalah epicentrum perekonomian nasional. Dengan APBN, APBD inilah, sebagai penggerak perekonomian nasional. Di situ ada kegiatan pekerjaan yang bisa memberikan kesempatan kepada lapangan pekerja. Masyarakat bisa bekerja, masyarakat dapat duit, masyarakat bisa belanja, masyarakat punya nilai untuk menjangkau harga komoditi apa saja yang dibutuhkan. Dengan APBN, dengan kegiatan itulah, segala macam material, segala macam jasa dan yang dibutuhkan itu juga akhirnya laku. Tapi kalau dikurangi, tiba-tiba sedemikian rupa. Kemudian dikatakan untuk penghematan ini digunakan untuk COVID-19, coba dicermati. Yang dikatakan bantuan dengan apa itu, afirmasi sosial kepada masyarakat itu, coba dicermati, tepat atau tidak. Meskipun saya tidak mengatakan itu semuanya salah, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak tepat sama sekali, tapi ada ketidaktepatan dalam kebijakan itu. Saya ini orang desa, saya ini orang kamar, kalau saya pulang selalu bicara dengan para kepala desa, dengan para tokoh masyarakat, dengan petani, dengan masyarakat. Tahu persis kondisinya. Faktanya dia tidak terdampak secara langsung. Yang terdampak secara langsung itu adalah yang pabrik perusahaan mengurangi karyawannya, di situ karyawannya tidak dapat bekerja, itu yang terdampak. Tapi kalau orang desa tidak ada. Orang desa masih melakukan kegiatan seperti biasa, di sawah, mencangkul, bertani, bertanam, panen, seperti biasa. Kalau KPH yang namanya program dari Pak Jokowi sebelum ada COVID, saya apresiasi betul, saya dukung itu berjalan. Karena memang sudah berdasarkan data yang real, filterisasi data, untuk supaya tiap tahunnya data itu cermat, nanti tahun berikutnya lebih cermat, tahun lebih cermat, itu tercemen dengan program KPH. Apakah PAH atau PKH itu? PKH. Itu saya dukung. Tapi kalau dengan COVID-19 tiba-tiba langsung semuanya disamaratakan untuk diberi, itu tidak pencermatan dulu terhadap sasarannya. Datanya tidak pas. Sebagian besar dengan dapat itu, justru dia belanja di toko emas kok, beli cincin, beli ini, daripada nanti habis dibelikan itu. Apakah tidak mengerikan seperti ini? Padahal uang bisa digunakan yang lebih produktif. Apakah sepanjang ini dievaluasi oleh Menteri Keuangan? Saya tidak terima sama sekali dengan repokosing ini. Saya tidak terima. Saya tidak sangat-sangat tidak setuju. Tapi kapasitas saya sebagai anggota Dewan hanya sebesar, yang hanya pada posisi anggota Dewan di Komisi V ini, saya berbuat apa? Saya hanya bisa mendorong kepada pimpinan Komisi V. lakukan sesuatu supaya tidak secara mudah melakukan penghematan, repokosing dengan alasan ini dan itu. Cermati dulu kebijakan Kementerian Keuangan melalui Kementerian Sosial melalui lembaga-lembaga yang lain itu. Tidak cermat kok. Dua dibuang begini saja. Hanya untuk beli rokok. Minum kopi saja. Bagaimana? Coba. Malah membuat mereka malas, membuat mereka tidak produktif karena setiap bulannya sudah dikasih. Tapi kalau program PKH dari Pak Jokowi itu memang luar biasa. Saya apresiasi. Tapi kalau seperti ini, mulai uang dipotong, berat kemudian diberikan. Tidak jelas bagaimana pendistribusiannya sampai terjadi masalah di Kementerian Sosial. Itu kan karena pembiaran. Tidak jelas lagi bagaimana penggunaan uang setelah itu diberikan kepada warga. Tidak dimonitor, tidak di-evaluasi bagaimana konflik horizontal akibat yang layak menerima dan yang tidak menerima. Itu tidak pernah lakukan evaluasi. Tapi tiba-tiba refocusing. Tiba-tiba dipotong. Ini apa gunanya perencanaan ini? Negara ini punya kita semua tidak hanya milik Menteri Keuangan. APBN ini disahkan oleh lembaga DPR RI dengan pemerintah. Tidak begitu saja diputuskan oleh satu lembaga. Ibarat irama detak jantung negara kita ini hanya ditentukan oleh satu lembaga yang namanya Menteri Keuangan. Tidak benar ini. Tidak benar. Jadi saya mendorong atas nama rakyat kami mendorong pimpinan Komisi V. Lebih baik diwujudkan dalam program padat karya berupa kegiatan fisik masyarakat juga bisa bekerja. Dengan kegiatan fisik ada satu infrastruktur yang real yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk menggerakkan dan menubuhkan perekonomian. Baik di desa maupun di mana saja. Di lokasi pekerjaan itu. Jadi ada wujud yang outcome-nya tapi juga bisa mendapatkan uang dari situ. Jadi saya mendorong itu pimpinan. Jadi saya menyarankan kepada Pak Menteri kita sama-sama sinergis mudah-mudahan ini tidak final dengan refocusing ini. Tidak merupakan sesuatu yang final. Ini masih ada ruang untuk kita berupaya. Saya sangat tidak setuju dengan refocusing ini. Tapi saya juga bisa memahami posisinya Pak Menteri. Tapi kalau kita itu dari DPR RI juga bisa melakukan sesuatu. Insya Allah. Bisa meringankan Pak Menteri karena Pak Menteri bekerja untuk rakyat. Tidak untuk atas nama diri sendiri. Untuk rakyat. Perencanaan yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan Rp45,5 triliun itu sudah ada satu harapan. Sudah ada satu target apa yang tidak dicapai dan nanti seperti apa yang akan dirasakan oleh masyarakat. Itu sudah seperti itu. Tapi kalau-kalau tiba-tiba dipotong. Contoh seperti di bandara daerah saya Pak mohon maaf ngeluram lura yang Bapak resmikan kemarin. Itu sangat berarti Pak untuk pertumbuhan dan pergerakan perekonomian di daerah sana. Saya ini tugas tetangganya Pak Pratikno Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Sangat tahu persis bahwa bandara itu sebenarnya sudah layak untuk diaktifkan lagi sekian puluh tahun yang lalu. Tapi karena ada kepentingan politik daerah sehingga itu tidak. Tapi alhamdulillah dengan Bapak menjadi Menteri Perhubungan ini terbuka kembali itu. Kalau tidak ada kalau Bapak tidak jadi Menteri Perhubungan saya tidak bisa membayangkan itu bisa aktif kembali bandara itu. Yang bandara dari sejak kolonial Belanda sejak kolonial Belanda kolonial Belanda itu kalau sudah merencanakan dan mewujudkan suatu infrastruktur proyeksi pemikirannya sudah jauh ke depan tapi itu tiba-tiba mati. Artinya kan bandara ini memang sangat dibutuhkan oleh daerah sana tapi kenapa ini mati? Kemudian diaktifkan oleh Pak Menteri terima kasih oleh Pak Menteri itu bukan semata-mata karena itu kampung saya. Karena memang bandara itu layak untuk dibangun untuk diaktifkan. Coba di sana ada blok cepu kemudian ada apa itu namanya minyak dan gas yang sangat luar biasa di sana ada SKK migas dan semua ada di sana tapi tidak ada bandara tapi Al-Kamdudul sekarang bisa hidup dan daerah sana menjadi tidak terisoler oleh karena itu artinya ini kan bisa diharapkan ada pertumbuhan perekonomian dan saya yakin dengan 45,5 triliun itu Bapak juga sudah merencanakan sedemikian rupa di daerah-daerah yang lain tapi tiba-tiba langsung dipotong 12,4 apa enggak menyadari bahwa belanja negara itu juga merupakan trigger untuk pertumbuhan perekonomian ya kan belanja negara itu bukan mematikan tapi itu justru trigger untuk pertumbuhan perekonomian sudah ada 5 menit 10 menit sudah lebih sudah lebih 10 menit 11 menit saya tensi diturunkan Pak Menteri karena ini pendinginan Pak Menteri saya sarankan kepada Pak Menteri karena ini musim hujan sering terjadi bencana bencana pada infrastruktur perhubungan ini biasa terjadi di perkereta apian dan bandara maka saya mengingatkan kepada Pak Menteri supaya ada mitigasi yang potensi terjadinya bencana di badan kereta api rel itu mitigasinya harus betul-betul Pak supaya antisipasinya itu nanti bisa dilakukan cepat sehingga terjadi musim hujan atau banjir tidak terjadi bencana begitu juga terhadap bandara ini kayak bandara Pontianak ya Pontianak kemarin kan sampai banjir coba dimitigasi di situ maupun di tempat-tempat yang lain supaya tidak terjadi bencana saluran pembuangan air itu diperbarui terus saran saya yang ini saran kecil Pak tapi ya sangat bagus juga juru bicara juru bicara Kementerian Perhubungan itu sangat bagus Pak sangat PAW sangat pinter saya solut hanya satu saran saya setiap kali dia tampil sarankan pakai seragam Kementerian Perhubungan karena dia sebagai juru bicara pemerintah biar masyarakat tahu siapa dia bahwa itu adalah Menteri Perhubungan penilaiannya pasti luar biasa juru bicara Menteri Perhubungan itu memang bagus pinter cantik lagi ya gitu saya kira itu terima kasih iminan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak diminta berdiri sebentar yang mana sih orangnya Pak ya silahkan berdiri kalau bisa dibuka maskernya sebentar sebentar aja maskernya dibuka baik selanjutnya saya perkenalkan dulu Pak Bambang Hermanto yang tadi saya sebutkan silahkan berdiri Mas coba maskernya dibuka sebentar tahan nafas Mas ya maskernya buka sebentar tahan nafas Mas ya nah supaya wajahnya dikenal ya dari Dapil Indra Mayu Pak Faksi Partai Golkar silahkan duduk Mas Bambang baik selanjutnya Pak Jimmy bersiap-siap Ibu Sadara Setuati silahkan Pak Jimmy jangan marah-marah ya baik terima kasih pimpinan pimpinan dan anggota yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan dan Jajaran yang saya hormati kalau saya singkat aja mengucapkan terima kasih Bapak Menteri buat satu usulan kemarin satu daerah yang berjasa bagi kembalinya yang barat baru mendapat pelayanan kapal tol laut ya saya ikut meresmikan pelayanan perdananya kemarin terima kasih dan tinggal satu lagi satu distrik di Papua Barat yaitu Sorong Selatan yang perlu dipikirkan pelabuhannya juga saya sudah sempat bicara dengan Bapak Dirjen Perhubungan Laut agar diperhatikan Papua Barat tidak seluas Provinsi Papua terima kasih juga pada Dirjen Darat Perhubungan Darat terima kasih dukungan bisnya diterima dengan baik oleh mereka dan menyampaikan terima kasih usulannya kalau boleh ditambahlah Pak untuk tahun ini gitu usulannya gitu saya meneruskan aja gitu pimpinan tidak panjang-panjang saya hanya menyampaikan terima kasih terima kasih Pementeri baik terima kasih Pak Jimmy silahkan Bu sadar bersiap-siap Pak Irwan oleh keluar ya silahkan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 juga yang terhormat Pak Menteri beserta jajaran pertama saya berikan apresiasi dulu untuk capaian dalam penyerapan anggaran di 2020 luar biasa yang semula saya pesimis saya jujur pesimis pada waktu itu apa benar ini target 90 sekian persen bisa terpenuhi tapi luar biasa kerja keras dari semua Direkturat bisa mencapai 95 lebih 95 sekian persen tepuk tangan dulu untuk Kementerian Perhubungan akan tetapi karena tahun lalu juga banyak pemotongan untuk refocusing sehingga masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus terpending dan dengan harapan di 2021 kita bisa membayar yang artinya melanjutkan apa yang kemarin harus tertunda ternyata ternyata di luar dugaan 2021 juga kita mengalami pemotongan yang signifikan sebenarnya saya tidak iri dengan Kementerian PU atau yang lainnya tetapi harusnya Kementerian Keuangan bisa memahami betul mengerti betul Kementerian bagaimana sih yang harus dipotong dalam jumlah yang besar tidak bisa kemudian seluruh Kementerian itu disamaratakan jadi teman-teman dibanggar mohon dengan sangat untuk bisa memperjuangkan mitra kita karena saya masih melihat beberapa Kementerian Lembaga ini masih banyak justru yang menurut saya dalam tanda kutip anggarannya cukup besar apalagi seperti sekolah semua anak-anak melalui aplikasi Zoom dan lain-lain tentunya masih banyak sekali yang bisa dialihkan direfocusing jangan Kementerian Lembaga yang sangat penting yang justru dipotong habis Kementerian ini saya ingat 10 tahun yang lalu Kementerian ini anggarannya juga ya sekitar 30-an triliun sekarang kita balik lagi beberapa tahun terakhir ketika Pak Menteri mulai menjabat ada kenaikan yang cukup besar sekarang melorotnya lebih besar bahkan boleh dibilang lebih kecil dari 10 tahun yang lalu nah maka dari itu ya prihatin sekali lah dengan kejadian ini tentunya memang kita semuanya pengen Corona COVID-19 ini bisa segera selesai mau tidak mau ini memang harus dilaksanakan hanya itu tadi harus harusnya ada skala prioritas tidak digebiah uyah bahasa jawanya nah sementara di Kementerian Perhubungan kena refocusing 11,4 ya Pak 12 nah kena 12, sekian triliun artinya ini satu tugas berat bagi Kementerian Perhubungan ini untuk bisa apa ya men apa bahasanya kalau bahasa jawanya itu metati sici-sici milih satu-satu mana yang harus di apa diprioritaskan dan mana yang bisa di apa sementara di cancel dulu karena saya yakin dengan anggaran yang cuman kemarin 46 triliun ini ya sudah mepet-mepet karena sebelumnya aja sudah mencapai hampir 60-an triliun nah kerja keras ini Pak Menteri yang harus dilakukan dan saya mohon di Direkturat Jenderal ini tidak semuanya diberlakukan sama dalam pemotongan katakan disamaratakan podokaru Kementerian Keuangan nanti jadi tolong dilihat betul Direkturat mana yang masih bisa di mungkin dianggarkan untuk tahun berikutnya dan saat ini mau tidak mau dan suka tidak suka kita memang melihat bahwa pertumbuhan perekonomian kita memang boleh dikatakan mundurnya cukup cukup banyak bahkan dulu pabrik itu saya bicara diri saya sendiri dulu pabrik bisa menyerap tenaga 2.600 buruh hari ini kami hanya memperkerjakan 800 saja sudah berapa orang yang harus istirahat untuk tidak bekerja maka dari itu benar sekali dengan keputusan untuk padat karya tunai ini ini yang memang harus lebih banyak didorong untuk bisa di semua direkturat bisa diberlakukan karena daya beli masyarakat memang sudah sangat menurun kalau tidak APBN jelas ini sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan mungkin mungkin kalau di desa masih bisa artinya masih mempunyai kemampuan saya kemarin juga bilang dengan teman-teman di desa bahwasannya kalau di desa kita masih punya kemampuan untuk bertahan tetapi di perkotaan yang mengandalkan pabrikan dan lain-lain ini yang pasti akan mengalami kejatuhan luar biasa saya pabrik bisa bertahan saja sudah syukur Alhamdulillah tidak ikut tutup dan tidak ikut kukut ini masih bersyukur masih bisa produksi tetapi tidak sedikit yang sudah tutup maka dari itu Pak Menteri kembali lagi saya mohon dengan sangat sekiranya program-program nanti yang di refocusing adalah benar-benar yang nantinya memang bisa di mungkin diagendakan atau dilaksanakan pada tahun berikutnya syukur-syukur nanti ternyata anggaran COVID-19 ini tidak jadi terserap semuanya seperti kemarin sehingga bisa dikembalikan lagi di kementerian dan kita bisa melaksanakan menjalankan apa yang sudah menjadi program-program yang ada di kementerian ini dan terakhir jaga sehat selalu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Pak Menteri dan semuanya saja jadi COVID-19 ini luar biasa Pak jangan dianggap enteng kalau saya sudah mantan sudah alumni jadi sudah alumni jadi ya paling tidak sudah pernah merasakan jadi jangan dianggap enteng tetap kerja semangat olahraga berpikir positif dan tetap tersenyum bahagia karena itu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh terima kasih itu saja pimpinan satu lagi saya juga terima kasih kerja kerasnya dalam kegiatan pencarian dan pertolongan yang kemarin juga kami baguna ikut bersama-sama dengan kementerian PU Basarnas dan yang lainnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak senyum ya Mbak ya ya banyak senyum banyak di rumah sama keluarga ya baik Mas Dewo banyak di rumah Mas Dewo jangan banyak keluar ya baik silahkan Pak Irwan Minta Rahmat bersiap-siap Pak Rifki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati pimpinan Komisi 5 beserta rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Bapak Sekjen Bapak Irjen beserta Bapak Dirjen serta Direktur serta jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir pada hari ini Pertama-tama saya pikir saya mendoakan ya apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 begini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keselamatan bisa melewati musibah pandemi COVID-19 ini pada rapat-rapat berikutnya Pertama mungkin terkait bencana di Tanah Air Pak Menteri kami mengapresiasi yang sudah dilakukan tapi kami tentu terus mendorong Kementerian Perhubungan juga terdepannya terutama terkait akses darat memang ada beberapa yang terputus longsor dan lain-lainnya sehingga kawan-kawan BPTD di daerah juga terus sigap Pak Dirjen bukan hanya di apa namanya yang lagi rame misalnya Kalsel kemudian Sulubadana tapi hampir merata di Tanah Air ada beberapa banjir longsor sehingga akses darat juga menjadi sangat penting untuk masyarakat termasuk juga sekarang lagi banyak pergerakan bantuan Pak Menteri lewat laut bantuan-bantuan apa namanya sembako pakaian dan lain-lainnya dan menemudahan apa namanya alur transportasi laut kita terus bantu support untuk distribusi bantuan dan lain-lainnya begitu pun apa namanya alur transportasi udara juga semua siap dalam penanganan bencana di Tanah Air karena saya pikir ini terus berlanjut sampai beberapa bulan ke depan beberapa anomali cuaca juga sehingga kita lebih siap saat sudah terjadi bencana kemudian pimpinan yang paling penting juga tadi sudah di apa namanya diapresiasi berlebih juga oleh Pak Sudewo terkait repokusing ini sebenarnya komitmen kita untuk terus membangun konektivitas antar wilayah ini yang harus kemudian konsisten kalau kemudian Pak Jokowi dalam dua periode ini memang fokus dalam apa namanya menuntaskan permasalahan konektivitas antar wilayah yang sekaligus juga bagian daripada keadilan berkebangsaan ini harusnya bisa diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan apa namanya alokasi anggaran kementerian dalam hal ini tadi sudah disampaikan realokasi repokusing ini memang agak anomali bagaimana kemudian anggaran 45,6 triliun dikurangi 12,4 triliun ini agak-agak proporsional dan pada kesempatan ini harus ada langkah yang konkret saya pikir pimpinan mungkin dorongan dari komisi atau pimpinan DPR RI agar ditinjau ulang saya pikir realokasi repokusing Kemenhub ini sehingga kementerian perhubungan bisa kemudian merencanakan yang lebih proporsional serta tidak berdampak pada program-program strategis yang sudah direncanakan dengan kajian dengan pikiran dari jauh-jauh hari sampai dengan repokusing realokasi yang keliru kemudian itu juga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional pembangunan jangka panjang serta yang paling penting adalah berdampak pada penyelenggaraan layanan transportasi publik nasional terakhir saya apresiasi ada terobosan bagian dari responsif dan adaptif terhadap COVID-19 ini ada genos rencana jadi itu tidak hanya di terminal Pak Menteri tapi di di stasiun termasuk juga di bandara saya pikir itu juga produk anak bangsa dan ini yang juga bagian dari semangat simbol bahwa kita terus bersama-sama melawan COVID-19 bersama-sama di tanah air ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan pimpinan kalau terkait dapil nanti mungkin pada saat rapat-rapat bersama Pak Dirjen selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Binda Iwan silahkan Pak Rizky Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kanda Ketua Komisi 5 yang saya hormati dan cintai para anggota Komisi 5 yang berbahagia Bapak Menteri Perhubungan beserta suruh jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang kami hormati pertama-tama kendati telah berlangsung beberapa waktu yang lalu secara pribadi kami mengucapkan duka mendalam kepada seluruh korban Sriwijaya RSJ 182 dari korban-korban itu Pak Menteri beberapa adalah sahabat karib kami saya kecil sampai remaja di Kalimantan Barat dan karena itu peristiwa ini begitu mengguncang kami secara personal dan dalam konteks SJ 182 juga izinkan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia karena Kementerian Perhubungan hadir sejak awal peristiwa itu terjadi dengan melakukan diseminasi informasi yang baik kepada publik publik yang jadi tahu apa yang terjadi dan pada pihak yang lain tentu kesiapsiagaan pembangunan posko di Bandar Udara Soekarno-Hatta Bandar Udara Supadio Pontianak termasuk posko bersama di terminal atau pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu pada saat itu kita semua tentu masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghimpun data sevalid mungkin agar peristiwa ini menjadi evaluasi total kita di dunia penerbangan Indonesia terutama di tengah pandemi COVID-19 kita kerap kali memberi stressing dalam COVID-19 ini hanya pada aspek-aspek kesehatan kita berupaya agar para penumpang antar satu dengan yang lain menjaga jarak menjaga kesehatannya begitu pula dengan awak pesawat tapi mungkin pada aspek-aspek teknis dan yang lain kita juga perlu melakukan mitigasi mitigasi dan penyesuaian terkait dengan pandemi COVID-19 ini kita semua tentu tidak bisa berspekulasi terkait dengan persoalan ini karena spekulasi spekulasi itu tentu bisa menjadi problem-problem baru sebelum kita mendapatkan fakta dan data yang valid terkait dengan musibah yang menerpa saudara-saudara kita semua yang kedua izinkan kami juga mengucapkan apresiasi atas capaian Kementerian Berhubungan pada tahun 2020 dimana serapan anggaran lebih dari 95% dan ini tentu mestinya juga menjadi indikator bagi kita semua untuk menetapkan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana para senior tadi sampaikan DPR RI sekarang punya keterbatasan kewenangan dalam konteks refocusing dan realokasi anggaran di tengah pandemi COVID-19 dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 yang merupakan pengesahan dari Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang lalu dimana eksersisement anggaran itu lebih condong berada di pihak eksekutif kendati demikian saya tentu juga berharap dan saya yakin Kak Andalasaru sebagai Ketua Komisi 5 dan para pimpinan telah memiliki langkah-langkah strategik untuk kita mempertahankan anggaran Kementerian Perhubungan ini karena dari sisi proporsi sangat tidak proporsional sebagaimana sambutan pimpinan tadi dibanding dengan kementerian-kementerian yang lain yang anggarannya kebetulan bisa lebih besar tapi kemudian pemotongannya lebih kecil yang terakhir saya menyampaikan salam dan terima kasih dari para kepala-kepala daerah di Kalimantan Selatan para rektor dan para tuan-tuan guru pimpinan pondok pesantren yang hibah bes sekolahnya sudah mereka terima hibah bes sekolah ini kami serahkan bertepatan dua hari sebelum musibah banjir besar di Kalimantan Selatan terjadi sehingga bes-bes ini sekarang digunakan justru untuk mengangkut para pengungsi Bapak Ibu sekalian dan itu tentu sangat menyentuh aspek-aspek kemanusiaan kita saya hanya bisa berdoa semoga amal jariah yang Bapak-Bapak dari Kementerian Perhubungan berikan kepada masyarakat kami di Kalasal ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di rapat-rapat terdahulu saya sudah menyampaikan usulan tentang pentingnya kehadiran bandar udara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten itu adalah kabupaten yang sekarang paling terdampak banjir Bapak Ibu sekalian ketinggian air sampai dengan 4 meter dan konektivitas darat kemarin lebih dari satu minggu terputus karena beberapa poros jalan nasional itu putus kendatis saat ini Alhamdulillah telah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPTD setempat bersama Dirlantas Polda Kalasal juga telah melakukan rekayasa lalu lintas termasuk pembatasan tonase agar jembatan-jembatan darurat yang sekarang menghubungkan jalan-jalan yang terputus itu bisa tersambung saya membayangkan jika di Hulu Sungai Tengah itu ada bandara tentu sesuai dengan visibility studies yang tepat topografi yang baik pada saat rakyat kami sedang kesulitan dan jalan darat tidak bisa digunakan maka angkutan-angkutan udara itu bisa masuk dan mengintervensi bantuan ke kabupaten itu di kabupaten itu kemarin helipet saja tidak ada Bapak Menteri sehingga kemudian helikopter pun sulit untuk mendarat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat saya ingin menambahkan ini saja untuk membantu Kementerian Perhubungan memperkaya khasanah terkait dengan visibility studies badis bandara di kabupaten ini sekaligus juga untuk membuka konektivitas udara yang kami butuhkan bus BD service saya dengar akan diberlakukan di Banjarmasin Banjarbaru dan Kabupaten Banjar tahun 2021 ini kami berharap bus ini akan memberi tambahan bagi keberadaan bus yang telah dihibahkan Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Kalimantan Selatan sebanyak 10 bus pada tahun 2018 dan 2019 dengan ini mudah-mudahan sarana transportasi publik di Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin dan sekitarnya bisa menjadi lebih baik Pak Menteri terima kasih atas kerja keras Bapak Bapak ini saya kira juga sosok inspiratif di Indonesia yang pernah kena musibah COVID-19 selalu kemudian membuktikan bahwa COVID-19 bisa dilalui dengan ketegaran dan keikhlasan dan bisa membuktikan bahwa kerja-kerja pasca COVID-19 tidak banyak terganggu atas musibah itu mudah-mudahan kita semua selalu selalu melakukan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan tugas dan amanah yang diembankan kepada kita semua terima kasih bila hitaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwafiq ila kwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan dan anggota komisima yang saya banggakan dan juga saya hormati menteri perhubungan beserta jajarannya yang hadir pertama saya ucapkan berduka cita ya atas bencana musibah Sriwijaya kemarin mudah-mudahan semua awak beserta penumpang yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan usul khutimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara Menteri Perhubungan yang saya hormati terkait dengan anggaran 2020 yang kemarin sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang sudah mencatat realisasi anggaran 95% lebih itu kita apresiasi mudah-mudahan untuk yang 2021 ini nantinya juga tidak kalah dengan pada waktu realisasi anggaran 2020 kemarin ada beberapa hal yang mungkin nanti saya pertanyakan Pak di anggaran 2021 ini saya berharap bahwa anggaran alokasi anggaran ini harus betul-betul sesuai dengan keinginan untuk memberikan dampak yang sangat nyata terhadap infrastruktur untuk konektivitas daerah-daerah yang masih belum atau masih rendah sarana perhubungannya terus untuk kegiatan prioritas di Dirjen Perhubungan Laut kita juga melihat bahwa ada potensi disitu untuk rencana pembangunan pelabuhan baru 10 lokasi dan juga pembangunan rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebesar sebanyak 27 lokasi begini Pak kita juga dititipkan ada berapa aspirasi ya kemarin kita kunjungan Dapil pada bulan Oktober 2020 kemarin saya mencoba untuk mengumpulkan semua kepala pelabuhan tradisional yang ada di Madura kalau tidak salah itu ada 7 atau 8 kalau tidak salah karena apa karena memang Madura ini terutama di daerah Kabupaten Sumeneb itu terdiri dari ratusan pulau yang terpencar di beberapa pulau apakah itu Kangyan Masa Lembu dan lain-lain yang semuanya masyarakat itu berharap dan di dalam transportasinya itu berharap penuh terhadap pelabuhan tradisional itu Alhamdulillah Asjaya juga mengapresiasi terhadap Kementerian Perhubungan ada dua pelabuhan tradisional yang sudah direncanakan anggaran dan kita sepakati di tahun 2021 ini tapi kami berharap karena kemarin pada waktu kita mengumpulkan teman-teman kepala pelabuhan tradisional itu saya melihatnya mohon maaf Pak kepala pelabuhan tradisional ini kok kayak orang ngampung banget gitu lusuh banget gitu jadi apakah memang kesejahteranya itu memang belum terpenuhi ataupun mereka mungkin karena memang ada di pedalaman karena ada berapa pelabuhan disitu masa lembu kangihan sapakan dan lain-lain disitu mereka berharap kepada kita dan tolong jangan dimarahi Pak Menteri karena memang saya melihat dari fisiknya dan dari apa namanya body lingwiknya mereka itu mereka itu juga betul-betul ingin membantu masyarakat Madura tapi infrastruktur yang ada di pelabuhan-pelabuhannya itu memang sangat-sangat apa ya sederhana dan sangat-sangat perlu sentuhan dari Kementerian Perhubungan ini untuk dilakukan rehab-rehab disitu karena memang masyarakat Madura ini di kabupaten Sumeneb Kabupaten Pamakasan dan Sampang itu memang lebih melihat untuk kepentingan apa namanya infrastruktur yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu karena memang arus lalu lintasnya itu lebih fokus kepada pelabuhan tradisional itu mungkin itu menjadi sebuah perhatian Pak nanti kita bersama dan kita tetap mendorong bagaimana infrastruktur pelabuhan-pelabuhan tradisional yang di Madura ini untuk diberikan porsi anggaran yang cukup layak sehingga nantinya arus transportasi dari pulau ke pulau itu itu lebih bagus ketimbang sekarang terus yang kedua terkait pertanyaan saya Pak pada waktu di forum yang lalu di forum yang lalu kita pernah menanyakan juga dan dijawab secara tertulis oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan Perpres 80 Perpres 80 ini memang percepatan pembangunan kawasan Gerbang Gertosusilo di dalamnya ada Madura ada sisi Maduranya karena ada Bangkalan dan disitu juga ada korelasinya dengan perhubungan sekali lagi walaupun jawaban secara tertulis terkait dengan isi Perpres 80 korelasinya dengan Madura terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan Tenjungbulu Pandan dan pelabuhan Socak dijawab secara tulis itu memang kewenangan pelindung namun Kementerian Perhubungan menurut saya tetap salah satu apa namanya lembaga terkait karena memang apakah itu diperizinan apakah itu dari hal-hal regulasi yang lain Kementerian Perhubungan masuk di dalamnya pertanyaannya karena masyarakat bertanya semua ke saya Pak mulai tahun 2019 kemarin itu sudah menjadi sebuah isu strategis di masyarakat Madura bahwa akan direncanakan akan dibangun pelabuhan Tanjung Bulupandan di situ kedalamannya sangat layak karena 15 meter lebih dan itu di apa namanya di pantai lepas di utara Madura itu kalau memang betul-betul dibangun itu bisa menambah percepatan perekonomian di kawasan Madura pertanyaan masyarakat Madura Pak sejauh mana progresnya termasuk yang pelabuhan Socak saya dulu pada waktu DPD Kabupaten sampai melakukan komunikasi dan lobby-lobby kepada teman-teman di Berdeka Kabupaten dari pelabuhan DRTRW menjadi pelabuhan khusus kita ubah menjadi pelabuhan umum namun sampai sekarang belum ada progres apapun di situ saya minta penjelasan dari Kementerian Perhubungan walaupun Kementerian Perhubungan menjawab saya tulis kemarin ini kemenangan Pilindo terus yang kedua ada titipan aspirasi juga dari Kepala Daerah ada tiga Kepala Daerah yang saya temui ada juga isu strategis berkaitan juga dengan Perpres 80 itu bahwa ada reaktifasi ril kereta api mulai dari Sumeneb sampai Kamal mohon maaf Pak Menteri ril-ril kereta api yang ada di Madura ini sudah banyak ketimbun tanah dan di atasnya ril-ril kereta api itu juga ada bangunan-bangunan sudah 40 tahun peninggalan Belanda disitu kalau memang betul-betul ini ada reaktifasi terhadap ril kereta api ini ini kami sangat sepakat dan sangat mendorong sekali karena di kawasan Madura ini sekarang infrastruktur jalan darat itu sudah banyak yang apa namanya tidak mencukupi kapasitas dari mobile dari mobil-mobil baik itu mobil kecil mobil besar sekarang banyak mobil tronton itu juga menghambat terhadap arus barang dan jasa disitu seandainya ada reaktifasi ini betul-betul itu bermanfaat bagi masyarakat Madura untuk lebih cepatnya transportasi penumpang karena sekarang ini kalau dari Kamal sampai Sumedep ini kita membutuhkan kurang lebih 4 jam karena volume kendaraan sudah sangat luar biasa terus yang kedua kita orang Madura ini Pak memang spesialis besitua kalau memang ini tidak ada reaktifasi ya kita lelang aja itu dan kita siap saya pribadi juga siap untuk melakukan penawaran terhadap besi-besitua sisa-sisa real kereta api itu tapi ini intermesu aja yang paling utama yang paling utama kita mengharap adanya reaktifasi itu Bapak Menteri walaupun nanti dijawab secara tertulis atau mungkin dijawab secara bilisan sekarang yang perlu menjadi prioritas adalah action karena kemarin-kemarin itu mulai 2019 kita itu dininabubukan dengan harapan-harapan dan saya ingin mungkin Bapak Menteri ini kan sangat luar biasa dan dekat dengan Presiden juga ya Madura ini tolong dilirik lah walaupun tadi Pak Pak Ketua mengatakan bahwa kita ini istri sah saya masih melihatnya istri siri gitu sehingga legalitas hubungan komunikasi pemerintah pusat dengan masyarakat Madura ini perlu ditingkatkan kembali mungkin seperti itu terima kasih Bapak Menteri Bapak Ketua atas keluangnya waktu yang lebih dari 5 menit kalau tidak keliru ini terima kasih sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf Wallahul muhafiq ilham mitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Safiuddin saya sengaja tadi tidak potong takut Bapak bilang istri siri lagi baik Madura Pak tolong diperhatikan Pak ya untuk informasi saja badan pengembangan kawasan Suramadu sudah di reorganisasi sekarang digabung di Kementerian PU Pak Menteri baik sekarang Pak Sumail persiap-siap Pak Bambang Hermanto baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan seginap anggota yang saya hormati Pak Menteri dan seginap jajaran mudah-mudahan kita semuanya tetap senantiasa sehat karena melihat pandemi ini terus kita belum tahu kapat akan berakhir saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Perhubungan kaitannya dengan realisasi dan serapan anggaran di tahun 2020 ini Pak 95.5% akan tapi begitu melihat rencana penghematan at refocusing cukup kaget ada 12.44 triliun padahal serapan ini merupakan sebuah indikator tentu nanti kita semuanya pimpinan karena kita punya hak budgeting juga teman-teman dibanggar untuk melakukan komunikasi bukan konsultasi saya kira ya sehingga kita ada kesejajaran dengan Kementerian Keuangan kami akan mendukung itu Pak Menteri agar kemudian refocusingnya tidak terlalu signifikan sehingga mengganggu nanti kegiatan-kegiatan dan program-program di tahun 2021 akan tetapi Pak Menteri serapan ini perlu kita maksimalkan karena belanja negara ini merupakan mesin pengungkit di kala pandemi dalam rangka untuk pemulihan ekonomi fokus belanja kita di 2021 salah satunya memang adalah bagaimana pemulihan ekonomi tetapi kalau kita lihat pemulihan ekonomi ini di sektor padat kar ya Pak serapannya agak di bawah 89.8 saya kira ini nanti perlu ditingkatkan ada pun kerja-kerja baik seperti monitoring dan evaluasi serta rapat-rapat berkala dengan Direkturat-Direkturat yang di bawah naungan Pak Menteri ini tentu perlu kita lanjutkan yang berikutnya Pak Menteri karena ada beberapa tadi sudah dibahas dengan baik oleh kawan-kawan saya kira tadi saya juga menguatkan ada satu hal penting ini sedikit saya bicara tentang di Dapil percepatan pembangunan dermaga dan peningkatan pelabuhan di Kabupaten Setupondo itu sangat penting bukan hanya penting tapi sangat strategis Pak kaitannya dengan arus keluar dan masuknya barang juga sekaligus memastikan jalur vaksinasi Dapil saya berhisan dengan Dapilnya Pak Safi Udin juga menjangkau kepulauan-kepulauan kangengan sepudi sehingga juga memastikan betul-betul bisa memastikan jalur vaksinasi dan kemudian masyarakat-masyarakat yang di sana juga mendapatkan pelayanan yang baik juga secara kesehatan yang lain saya kira Pak Menteri kemarin kita bukan hilang tapi masih segar diingatan kita Pak di awal tahun ada satu musibah di lalu lintas udara kita ini saya mohon untuk dievaluasi dan diaudit secara mendalam kita berharap tidak ada kecelakaan atau musibah-musibah lain ke depan sejak tahun 2004 saya ikuti Pak hampir tiap tahun kita mengalami kecelakaan yang serupa apa kemudian yang terjadi tampilan kita perform kita tentang lalu lintas udara kita di mata internasional sangat jelek ini harapan yang saya sampaikan kepada Pak Menteri bersama jajaran terutama dari Direkturat Jenderal Perhubungan Udara ini untuk betul-betul diperhatikan saya kira begitu Pak Menteri yang bisa disampaikan saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Pak Somael Bambang Hermanto silahkan Mas Bambang bersiap-siap Pak Muhammad Aras Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi V yang saya hormati para anggota Komisi V yang sehormati Bapak Menteri Perhubungan dan beserta jajarannya semua ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan ada juga usulan Pak Menteri ini saya singkat saja mungkin ini terkait dengan Bandara Kertajati saya kira kita semua sama-sama tahu Bandara Kertajati ini dibangun berdasarkan dibiayai dengan biaya yang cukup besar Pak tapi kemudian sampai dengan hari ini saya belum melihat adanya tanda-tanda bandara ini beroperasi secara normal Pak nah kira-kira ini apa yang menjadi persoalannya Pak mohon mungkin Pak Menteri diberikan penjelasan terkait ini kemudian terkait dengan pengoperasian pelabuhan Patimban Pak sebagai pelabuhan internasional pelabuhan Patimban yang target pembangunannya akan selesai pada tahun 2027 dan digunakan sebagai pelabuhan ekspor-impor sebagai penyangga dari pelabuhan Tanjung Priuk kami yang mewakili masyarakat Kabupaten Indramayu di mana Kabupaten Indramayu ini berbatasan langsung dengan pelabuhan Patimban Kabupaten Indramayu memiliki garis pantai yang cukup panjang sekitar 114 km sebagian besar penduduknya Kabupaten Indramayu bermata pencaharian sebagai nelayan di samping juga bergerak di sektor pertanian yang merupakan lumpung padi nasional kami berharap kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar bisa membangun pelabuhan kecil sebagai pelabuhan penyangga yang menjadi penyangga pelabuhan internasional Patimban hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan menjadi tempat singgah sandar kapal nelayan yang akan mendistribusikan hasil tangkapnya Kemudian terkait dengan pembangunan maupun pengoperasian Patimban sebagai pelabuhan internasional kami mengharapkan adanya pemanfaatan sumber daya lokal Pak melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kemudian terkait dengan kegiatan bongkar muat dan kekapal sampai dengan saat ini masih belum dikerjakan oleh perusahaan yang spesifik Pak oleh karena itu kami minta Kepenterian Perhubungan segera menertibkan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang spesifik yaitu perusahaan bongkar muat kemudian terkait dengan penerangan jalan umum Pak di sepanjang jalur pantura yang merupakan jalan nasional masih banyak terdapat ruas jalan yang tidak terdapat penerangan jalan khususnya di sepanjang ruas jalan Cikampek Cirebon oleh karena itu kami mohon kepada Bapak untuk segera menghidupkan kembali Pak ini penerangan jalan umum yang ada serta memasang pada ruas jalan yang masih kosong demikian dari saya Pak Menteri mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Bambang Pak Aras silakan siap-siap Pak Boiman Harun terima kasih Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Pak Ketua dan seluruh sahabat-sahabat anggota Komisi 5 yang saya hormati dan banggakan Pak Menteri berhubungan beserta dengan seluruh jajaran dan semua hadirin yang sangat berbahagia tidak banyak hal yang tentu ingin saya komunikasikan dengan Pak Menteri pada kesempatan ini hanya beberapa hal saja dan tidak terlalu panjang yang pertama tentu mengapresiasi capaian yang telah dicapai oleh Kementerian perhubungan dengan 95% tentu dengan memberikan penekanan pada dirjen perkereta apian yang terendah dalam serapan anggaran tentu ini perlu perhatian agar seluruh kegiatan-kegiatan bisa memaksimalkan apa yang menjadi target-target di tahun 2021 insya Allah ke depan yang kedua ucapan terima kasih karena apa yang kami usulkan kemarin terkait dengan bes Alhamdulillah sudah diterima oleh pesantren dan sekolah mudah-mudahan ini bermanfaat karena dipergunakan di lingkungan pesantren kemudian yang ketiga terkait dengan tentu apresiasi dengan kesidapan Kementerian perhubungan dalam memberikan informasi laporan terkait dengan jatuhnya Sriwijaya R182 hanya saja memang yang perlu dituntaskan hari ini adalah terkait dengan hak dari keluarga korban agar mereka tentu diselesaikan secepatnya kemudian yang selanjutnya terkait dengan repocusing ini tentu sama-sama kita perhatikan bahwa cukup tinggi anggaran yang dilakukan penghematan kita berharap bahwa ini bisa dianalisa kembali sehingga tidak dipotong sebesar itu yang kedua tentu terkait dengan kemanfaatan dana yang tersisa agar itu tetap mengacu pada padat karya yang telah direncanakan dan tidak mengurangi bobot yang memang terkait langsung dengan kepentingan umum masyarakat ini tentu bisa memberikan apa namanya udara segar bagi masyarakat kalau misalnya mereka-mereka tetap bisa mendapatkan perhatian dari anggaran-anggaran dari kementerian perhubungan karena tentu masyarakat bisa bergairah perputaran ekonominya kalau masyarakat itu dapat misalnya anggaran turun di daerahnya kemudian yang selanjutnya adalah saya ke Dapil terkait dengan jalan poros dari Makassar Pare-Pare ini banyak jembatan yang sudah mulai agak rapuh ya dengan keadaan cuaca yang tidak menentu hari ini yang sangat ekstrim ya berharap bahwa odol ini ditertibkan yang over muatan ini karena tentu kejadian tahun kemarin juga ada satu jembatan langsung jebol begitu saja tentu dari kementerian perhubungan tentu akan bisa lebih mengantisipasi sehingga tidak ada kendaraan yang tentu bermuatan lebih akan lewat di jembatan yang hari ini keadaannya yang sangat memprihatinkan kemudian terkait dengan pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan saat ini mungkin sedang tidak banyak pekerjaan karena musim hujan ya penimbunannya tidak dilanjutkan karena tanahnya biasanya mencair yang kedua yang sudah ditimbun hari ini dengan curah hujan yang cukup tinggi juga bisa mencair dan sepanjang jalan yang dilewati oleh rel kereta api ini rawan banjir Pak terutama di daerah baru di mana perencanaan kemarin itu tidak ada jalur air yang menyebrang di rel kereta api kalaupun ada itu jaraknya sangat jauh jadi air ini pasti mencari jalan yang tentu yang bisa dilewati yang dilewati hari ini adalah jalan yang menembus di bawah rel kereta api sehingga jalanan di bawahnya itu tidak bisa dilewati juga bahkan menjadi gubangan air yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang kedua juga ternyata di daerah itu banyak pemelihara binatang atau renak dan harus dibuatkan juga jalur karena tidak mungkin ternak ini akan lewati jalur kereta api juga dan melewati jalan-jalan yang ada juga akan mengganggu jadi berangkali itu menjadi perhatian untuk perencanaan yang selanjutnya yang ada di Kabupaten Pangkep dan di Kabupaten Maros dan tentu berharap bahwa penggunaan atau pengamfatan kereta api ini bisa dikebut kembali dengan tentu memberikan penekanan kepada pembiasaan lahan lalu kemudian kontraktor-kontraktor yang sedang bekerja untuk membuat trail ini agar bisa dipercepat sehingga tentu target untuk mengoperasikan tahun 2022 bisa berjalan barangkali itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih atas perhatian kita terima walauhul mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih para silakan Pak Boiman Harun bersiap-siap Pak Willem baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara ketua berserta pimpinan yang saya hormati bapak menteri berserta jajaran yang saya hormati pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah Sriwijaya SC120 Pak yang mana korbannya itu Pak Menteri empat orang tetangga saya dan delapan orang adalah satu kampung sama saya jadi hari ini saya harus menyampaikan amanah ibu-ibu khusus kepada Pak Menteri untuk disampaikan agar dalam rangka pengawasan penerbangan yang ada di negara kita ini jangan hanya semata-mata berpikir tentang bisnis tetapi yang utama adalah berkaitan dengan keamanan para penumpang SMS ibu ini menyampaikan kepada Pak Menteri maskapai ini kadang-kadang dalam rangka memikirkan kepentingan bisnis biarlah mereka menanggung para penumpang itu menginap di hotel penumpang harus berangkatnya digagalkan walaupun cuacanya sangat buruk sekali itu kita tidak saja memikirkan berkaitan dengan transportasi darat tetapi transportasi udara ini harus benar-benar kita pikirkan agar maskapai-maskapai penerbangan yang ada di negara kita ini memikirkan terutama keselamatan penumpang keamanan dan kenyamanannya terutama dengan situasi yang sekarang ini Pak Menteri ini sangat ekstrim sekali cuacanya harusnya cuaca seperti ini maskapai juga harus mempertimbangkan tentang keselamatan ketimbang harus memikirkan tentang bisnis mereka yang tidak mau merasa dirugikan itu yang pertama Pak Menteri terima kasih sudah saya sampaikan Bu langsung ini Pak Menteri ada WA dari Ibu Ibu istri saya juga WA ini Pak Menteri harus saya sampaikan yang kedua itu pertanyaan nanti kita jawab ya Mbak saya Alhamdulillah hari ini apresiasi dan terima kasih kepada Pak Menteri bahwa padat karya dari Kementerian Perhubungan sudah ada di Kalimantan Barat saya tunggu-tunggu itu Pak Menteri mudah-mudahan padat karya-padat karya yang lainnya juga akan ditambah sehingga masyarakat terbantukan dengan program-program dari perhubungan itu kemarin saya bersama dengan Pak Sarif ikut hadir pelaksanaan tersebut bersama Bapak Direktur semoga menurut saya kegiatan-kegiat itu diperbanyak Pak Menteri dalam rangka padat karya berkaitan dengan pembersihan di dermaga di pelabuhan udara maupun di terminal-terminal itu harus diperbanyak memberdayakan masyarakat setempat itu saya ucapkan terima kasih yang ketiga Pak Menteri tidak henti-hentinya saya selalu mengingatkan dan ini adalah tugas saya untuk memperjuangkan berkaitan dengan masalah bandar udara yang ada di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat karena menurut saya setiap saya diskusi dengan Pemda Pak Pemda sangat bersemangat bahkan setiap hari dalam rangka memajukan Kabupaten Ketapang berkaitan dengan transportasi ini tidak pernah lepas dari pembicaraan kita cuman kadang-kadang menurut informasi dari kementerian ini yang kurang proaktif atau bahkan kadang-kadang mereka-mereka mau paparan saja susah mencari waktu sudah hampir ada dua tahun katanya mau paparan saja susah sampai-sampai saya katakan kalau seperti itu lebih baik saya yang dampingi biar saya minta langsung kepada Pak Menteri apa yang kira-kira harus disampaikan Pemda Kabupaten Ketapang dalam rangka percepatan pembangunan bandar udara yang ada di Kabupaten Ketapang karena bandar udara yang sekarang Pak sudah sangat-sangat tidak memenuhi syarat pertama letaknya sudah di tengah-tengah kota kedua antara jarak pesawat yang akan landing itu Pak dengan kabel kabel listrik itu itu paling sekitar 20 meter lagi barangkali jaraknya itu sudah terlalu dekat jadi menurut saya dalam rangka untuk kebaikan bangsa dan negara kita ini tidak usah menunggu Pak Kementerian Pak jadi apa syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Kementerian disampaikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mempersiapkannya karena percuma juga pemerintah daerah mempersiapkan tetapi pemerintah pusat agak lamban bahkan susah untuk ditemui susah untuk diajak diskusi saya tidak tahu permasalahannya apa atau karena badangkali permasalahannya ketapang tidak masuk prioritas saya tidak mau hal-hal seperti itu terjadi itu yang terakhir Pak Menteri saya juga mau sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan pelabuhan kedawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat jadi pelabuhan tersebut Pak sudah sudah bagus bahkan manfaatnya juga sudah jelas kemudian dalam rangka penggunaan pelabuhan sudah maksimal saya lihat tetapi fasilitas sangat kurang Pak jadi menurut saya dalam membangun itu jangan nanggung-nanggung Pak sehingga capaian yang ingin kita tuju itu terlaksana untuk membantu ekonomi rakyat memperlancar bisnis yang ada di Kabupaten Ketapang saya pikir fasilitas-fasilitas yang lainnya harus dipenuhi tidak adanya sarana untuk menunggu di pelabuhan itu sarana terminal tidak ada kedua untuk penempatan peti-peti kemas belum ada walaupun belum ada pegangkutan peti kemas di sana kemudian jalan untuk menuju pelabuhan itu pelabuhan itu juga jelek sekali Pak masih berlobang-lobang sementara segala sesuatunya harus berdasarkan keputusan dari Kementerian di Pusat daerah tidak bisa berbuat apa-apa jadi satu Pak pesan saya kalau membangun jangan tanggung selesaikan agar manfaat yang kita peroleh sesuai dengan harapan kita bersama saya pikir itu Ketua sangat pendek sekali semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi catatan dari Kementerian bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Boiman teman-teman sekalian nanti terkait dengan Sriwijaya ini kita akan ada alokasikan waktu khusus ya hari Rabu minggu depan jadi saya harap pembicara berikutnya nanti fokus saja ke soal anggaran dulu ya baik selanjutnya silakan Pak William Wandik bersiap-siap Ibu Novita Wijayanti baik Pak Ketua Bapak Ibu Anggota Komisi V dan juga Pak Menteri Pak Sekjen serta seluruh jajaran yang kami hormati dan kami banggakan pertama kami juga turut memberikan apresiasi atas capaian dimana ada kenaikan penyerapan yang cukup besar dari tahun sebelumnya dan lebih khusus lagi untuk progres-progres program pendukung padat karya di tahun 2020 kami melihat ini juga memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi warga kita di tengah-tengah menguapannya COVID-19 ini juga warga kita mengalami ketimpangan yang begitu dalam tapi tapi dengan hadirnya kegiatan-kegiatan program pendukung padat karya seperti ini juga memberikan sedikit harapan kepada warga kita dalam menjalani kehidupan keseharian dan juga terutama mempertahankan daya jangkauan warga kita di seluruh Nusantara dan yang berikut terkait dengan program kerja tahun 2021 kami coba menyoroti sedikit dengan pagu awal 45,66% terjadi rekovusinya begitu besar sampai menjadi 33,22 triliun ini perlu dapat dukungan dari kita di lembaga parlimen ini karena kami menyadari bahwa dalam praktek kita bernegara di republik ini hingga hari ini sejak penetapan kebijakan otonomi daerah desentralisasi atau otonomi khusus sejumlah daerah ini di seluruh daerah di Nusantara masih sangat tergantung pada kebijakan afirmasi fiskal pemerintah pusat daerah-daerah belum bisa ada kemandrian dalam pengelolaan fiskal daerah oleh karena itu tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik di lembaga kepresidenan maupun juga lembaga parlimen untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada kebijakan refokusi seperti ini supaya kebijakan-kebijakan refokusi seperti ini sejumlah kementerian lembaga yang memberikan dampak signifikan kepada kehidupan warga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat ini tentunya menjadi perhatian kita bersama karena peran dan intervensi daripada kementerian seperti ini juga memberikan dampak positif kepada seluruh warga kita di seluruh nusantara ini Pak Menteri dan kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Menteri dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama di sektor laut dan udara di tanah Papua dan kami juga masih terus membutuhi dukungan terutama terkait dengan persiapan penyelenggaran PON ke-2020 di mana tanah Papua telah menjadi tuan rumah ini merupakan satu kembanggaan dignity dalam praktek kita bernegara bagi warga nusantara di timur Indonesia di tanah Papua oleh karena itu kami disini hanya membutuhi dukungan sarana-prasarana yang akan mengurai kemacetan pada saat penyelenggaran PON dan pernah kami tinjau bersama salah satu ketua dari Komisi 5 disini sepanjang Danau Sentani itu ada sejumlah titik setelah kita tinjau disitu dijadikan sebanyak termaga bisa gunakan bis air atau transportasi air supaya tamu kita atau tim kita atau atlet dari luar Indonesia atau dari Jakarta tidak harus meluati jalan yang begitu berliku-liku tapi bisa diarahkan lewat transportasi danau baik berangkat maupun datang bisa lewat danau aksesnya bisa jangkau ke bandara dan juga hotel maupunnya di tempat penyelenggaran PON di stadion utama dan yang berikut terkait dengan pembangunan penyembangan badar udara Tresolir berbatasan khususnya kami Tanah Papua selain Kalimantan dan juga NTT kami di Tanah Papua yang sangat membutuhkan karena Pak Menteri tahu bahwa kami di Tanah Papua hingga hari ini banyak kawasan-kawasan yang masih terisolasi dan ini sangat mempengaruhi juga warga kita di sana mengalami transformasi kultur modern dan juga mengejar ketertinggalan oleh karena itu kami butuh dukungan juga terkait dengan khusus pengimbangan badar udara Tresolir dan juga perbatasan Pak Menteri tahu bahwa di Papua hingga hari ini pengiriman uang bagi guru Menteri TNI Polri maupun ASN di daerah-daerah dari provinsi kaupaten atau antar kaupaten terapetasi utama hari ini di Tanah Papua adalah udara oleh karena itu butuh dukungan tidak saja antar kaupaten tapi juga dari kaupaten ke kejamatan pun pakai udara tidak ada jalan darat ya cukup sekian dulu Pak Menteri terima kasih terima kasih Pak William selanjutnya Pak Ibu Novitah bersiap-siap Bu Em siap-siap siap-siap Pak Em oh Bu Em terima kasih Pak Ketua Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Burukatuh yang saya hormati Pimpinan anggota Pak Menteri dan seluruh jajaran semoga semuanya sehat Pak Menteri selamat pencapaiannya sudah bagus Alhamdulillah dan saya juga sekali lagi terima kasih karena 2020 padat karyanya dari semua dirjen bisa bersinergi dengan kita dan khususnya saya di Dapil Dapil Banyumat Cilacap dari dirjen kereta api kemudian juga laut darat dan bahkan saya main juga ke bandara di Cilacap kemudian disini yang pertama saya ingin menyampaikan usulan yang di 2021 di dirjen laut mungkin usulannya sudah masuk ke Pak Agus saya terus terang belum baca Satuan 3D 2021 Pak Menteri sehingga hanya mengingatkan semoga usulannya bisa direalisasikan atau nanti ada penjelasan dari usulan-usulan yang saya sampaikan seperti pembangunan dermaga untuk kapal patroli disana ada Tanjung Intan kemudian juga ada pengerukan alur sudah disampaikan saya belum tahu jawabannya kemudian juga kantor KSOP nya disini ada halaman 27 ada pembangunan saya gak tahu disitu bisa diakomodir di kantor KSOP nya kayaknya kurang representatif di Cilacap karena di Jawa Tengah kan Tanjung Intan termasuk lumayan Pak Menteri jadi minta perhatian dan prioritas untuk di Cilacap KSOP nya mungkin dengan Pak Agus kemudian kalau darat saya terima kasih kemarin dapat bus Pak Budi Pak Budi rajin sekali juga ke Banyumas Cilacap juga ada program-program saya gak ngomong loh ya tapi tidak hanya Pak Jumas Cilacap saya lihat kayaknya keliling Indonesia ya Pak Budi ya cuman Pak Budi mungkin keliling Pak Budi Darat ini bukan Pak Budi Menteri cuman kadang-kadang itu Pak Budi semuanya pada minta jadi iya-iya habis itu ada beberapa yang belum dikasih tuh seperti lampu jalanan di Norano itu Pak Budi yang minta saya ini kadang karena Indonesia ya Cilacap Banyumas dan bahkan ke Pak Lembang dan sebagainya tempatnya Pak Budi Menteri kalau Pak Budi Darat ini karena dobel Pak Budi ya kalau Pak Budi Darat kemarin juga sudah menyampaikan beberapa program yang didapil saya ya ini sih untuk keseluruhan dirjen baik kereta api darat laut 21 ada program yang kita juga nggak tahu sudah terprogramkan kalau peresmian atau pada saat diskusi kita bisa dikomunikasikan di anggota dewan yang ada di dapil program tersebut ada dilaksanakan gitu Pak Menteri untuk seluruh dirjen yang ada karena pasti banyak sekali dan kita tidak bisa monitor harapannya di bawah dirjen-dirjen bisa nyambung komunikasi dengan kita yang ada di dapil kemudian kereta api kemarin Pak Julnya nggak ada kayaknya ya oh ke toilet mungkin kereta api Pak Menteri kemarin di Brebes tuh ada yang apa tuh ambruk gitu apakah anggaran di 2021 bisa meng-cover anggaran untuk perbaikan rel kereta api di Brebes walaupun bukan dapil saya tapi itu kan semua dibutuhkan oleh masyarakat kemudian saya berharap di perlintasan-perlintasan kereta api jalan-jalannya itu banyak sekali yang rusak Pak itu banyak apa mungkin batu-batunya kurang atau gimana mohon sekali di perlintasan-perlintasan kereta api yang sebidang itu dicek jangan sampai banyak sekali mobil-mobil yang nanti gasrak-gasrak di situ bahaya sekali gasrak-gasrak tau ya Pak yang tau Pak Budi itu dirjen gasrak-gasrak kemudian seperti darat ada bantuan bus ada bantuan lampu di penerangan jalan harapan kita juga di dirjen yang lain Pak seperti laut mungkin ada apa ada bantuan yang bisa disampaikan ke masyarakat contohnya apalagi sekarang ini banyak bencana banjir apa ada pengadaan apa bantuan seperti kapal karet umamanya saya sih gak ngerti nih kemudian juga di kereta api ada apa ya pada saat penyerahan bolehlah kita ikut menyerahkan ke masyarakat di tempat-tempat yang memang bisa diberi bantuan itu berlaku untuk seluruh dirjen Pak Menteri kemudian sekali lagi kalau ada dirjen yang berkaitan dengan BUMN yang produktif seandainya ada CSR yang bisa diikut kita serahkan ke masyarakat karena seperti pelindung dan lain sebagainya juga kan kaitannya induknya dengan kementerian perhubungan janganlah komisi 6 terus yang bisa menyerahkan CSR kalau bisa komisi 5 juga ada tim dari kementerian perhubungan yang tahun lalu saya menyampaikan siapa tahu ada bisa juga menyerahkan dari komisi 5 itu Alhamdulillah mohon kalau bisa bentuk satu tim khusus gitu mana sih BUMN yang bisa dan dikoordinir oleh salah satu tim dari kementerian perhubungan bisa koordinasi dengan komisi 5 gitu Pak di Dapil karena bantuan itu juga untuk masyarakat bukan untuk kita pribadi kemudian di dirjen udara Pak Novi saya kemarin sempat berapa kali itu terbang tapi ada aja orang yang gak pakai masker dan itu bisa jalan-jalan santai gitu loh dia masuk di apa X-ray kemudian apa dia tanpa masker jalan-jalan ngomong-ngomong gitu saya mau neger juga gak enak jadi mohon sekali petugasnya itu mewajibkan seluruh yang masuk bandara manapun itu wajib pakai masker saya melihat beberapa kali cuman saya gak sempat foto karena udah emosi juga karena orangnya jalan-jalan mohon itu ya Pak ya dan kemudian ada kejadian surat kesehatan yang dipalsukan mohon sekali baik itu udara kemudian yang bus mungkin yang kereta api dan kapal-kapal ada khusus untuk bisa ngecek jangan sampai orang kena covid pakai palsu terus beredar ngekeruan kemudian bisa memberikan apa virus tersebut nyebar kemana-mana itu di halaman 29 Pak Menteri ada bagian diklat saya mau nanya diklat ini dalam kondisi covid apa ada penanganan khusus atau perubahan sistem gitu apalagi sekarang banyak sekali yang kena covid apakah jalan seperti biasa atau ada penanganan-penanganan khusus yang berikutnya ini ada titipan dari daerah aslinya Pak Menteri titipan dari Pak Edi Santana mungkin ya dan lain sebagainya tentang yang selalu saya tanyakan Pak pelabuhan di di Palembang itu Pak itu kayaknya saya dengar perusahaan-perusahaan besar itu mau mau pindah dari Palembang kalau itu tidak ada penanganan-penanganan khusus kan kesian dua menterinya sudah dua periode di sana nanti perusahaan gede-gede pindah kemudian juga Pak Agus saya sempat WA ke Pak Agus tentang RIP yang di Pelabuhan Sungai Lais Pak di Pelindo 2 mohon ada prioritas karena itu sudah satu tahun pengajuan izinnya dan seluruh surat amdal dan lain sebagainya sudah selesai tinggal nunggu dari Kementerian Dirjen Laut katanya dari Pak Agus kemudian juga yang terminal terpadu serta ada satu Pak yang penting sekali ingin disampaikan mengenai sebentar Pak lupa saya buka mengenai kereta api ini sepanjang rel kereta LRT 90% itu dari bandara sampai Jakabaring jalannya akan rusak ini tidak bisa dibetulkan baik oleh Kementerian PU Pusat maupun Provinsi karena katanya karena ini masih dikuasai oleh Waskita Waskita tidak mau betulkan karena kereta api itu ada tunggakan sebesar 2,5 triliun sehingga ini jalan nasional ini jadi PR semuanya sepanjang jalan hampir berapa kilometer itu tidak bisa dibetulkan baik jalan maupun taman alasannya itu saya ingin cek aja di Kementerian di Dirjen Kereta Api apa betul ada ada tunggakan 2,5 triliun kepada Waskita sehingga ini terkatung katung bahkan seperti 22 tiang yang menancap jalan sehingga banjir terus-terusan itu juga semuanya berkaitan dengan Dirjen Kereta Api dengan Waskita itu aja pimpinan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Bapak Pimpinan Komisi 5 Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan dan semua DPR RI Komisi 5 yang saya hormati dan saya banggakan pertama saya ingin mengapresiasi kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran atas semua program di tahun 2020 yang beberapa kita bisa bersinergi terutama skema padat karya saya kira itu sangat bagus saya berharap program-program pekerjaan-pekerjaan dengan skema padat karya itu untuk selalu dipertahankan walaupun mungkin presentasinya bisa diatur sesuai dengan apa situasi yang ada itu saya berharap untuk ke depan juga walaupun mungkin pandemi sudah tidak ada saya berharap skema padat karya itu tetap ada karena dengan skema padat karya itulah kita kemudian beberapa bisa bersinergi ada alat untuk komunikasi kita kemudian juga Bapak-Bapak bersilaturahim mengunjungi Dapil kami juga kepada Bapak Menteri juga terima kasih karena kemarin juga turun ke Dapil untuk terkait kereta api bersama Dirjen kereta api dan Pak Dirjen Darat juga terima kasih yang belum ini Dirjen Laut kalau Dirjen Udara kan memang tidak ada lapangan udara kaya di sana jadi kan tidak bisa juga kemudian untuk untuk didatangin tetapi saya juga apa mengapresiasi atas serapan anggaran yang mencapai berapa 95 lebih ya 95 lebih 95,58% dan sisanya tinggal 4,42% kalau dirupiahkan berarti 1,6 triliun itu 1 triliun lebih itu menurut saya sih masih agak besar ini anggaran sayang sekali kalau kemudian apa nganggur begitu saja semoga ini menjadi apa pelajaran buat kita untuk ke depan serapannya bisa lebih besar terus kemudian untuk anggaran tahun 2021 saya lihat memang dari di awalnya memang ada tambahan ya karena disini ada 45,66 triliun dibandingkan di tahun 2020 yaitu cuma sebesar 43,1 triliun yang pengurangannya ada 11,4 dan di tahun ini pengurangannya ada 12,44 tetapi ternyata jumlah di pagu akhirnya tahun ini lebih kecil ke memang di tahun kemarin karena tahun kemarin pagu akhirnya 36,3 triliun karena memang ada penambahan terkait stimulus transportasi dan yang lainnya sedangkan di tahun ini pagu akhirnya cuma di 33,3 triliun lebih semoga Pak Menteri juga bisa saya memang juga belum membaca secara detail ya satuan tiganya cuman dengan anggaran seperti ini semoga juga tetap sinergitas Pak Menteri Kementerian Perhubungan bersama Komisi 5 tetap ada terutama untuk padat karya Pak mungkin bisa dari awal kita arrange gitu kan keliling lagi ke teman-teman yang ada di yang ada di dapilnya Komisi 5 itu terus kemudian saya ingin menyampaikan pesan juga Pak kebetulan beberapa bulan yang lalu saya datang ke Maluku terutama mungkin ini di Dirjen Darat kemungkinan ya Dermaga Peri itu Dirjen Darat ya nah ada permohonan untuk pemindahan Dermaga Peri Wailai ke Dermaga Peri Telaga Kambelu itu diseram bagian barat menurut informasi ini mohon dicek Pak menurut informasi ini sudah dianggarkan tiga kali untuk Dermaga Peri Wailai ini cuman masalahnya belum tuntas juga masalah lahan oleh karena itu mereka meminta untuk dipindahkan ke Dermaga Peri Telaga Kambelu tersebut itu aspirasi teman-teman yang ada di Maluku kemarin waktu kesana mohon juga dicek karena juga saya memang belum mengetahui secara pastinya tetapi mereka kalau untuk di Dermaga yang ini masalah tanah insyaallah bisa diselesaikan dengan cepat dan baik tidak mungkin tidak seperti di Dermaga yang sebelumnya terus kemudian yang kedua sempat juga mempertanyakan mereka masalah terminal A yang ada di Maluku yang memang sepertinya mangkrak Pak apa sepertinya mangkrak karena bangunannya sudah ada tapi belum fungsional dan belum tuntas juga tetapi tidak ada lanjutan pengerjaan itu mereka juga menanyakan hal itu gitu kan kira-kira apa itu yang terjadi apakah dianggarkan kembali atau ada masalah apa mungkin sementara itu saja Pak dan terima kasih juga kepada Pak Dirjen juga Pak Menteri untuk bus terutama yang untuk PBNU Universitas Unusia ya Unusia kemarin juga apa walaupun saya dadakan terakhir itu nyusul terakhir yang untuk kampusnya yang miliknya PBNU terima kasih dan tentu saja untuk bus-bus yang lainnya semoga ini ke depan Pak bus itu bis 90 diperbanyak karena saya kira hanya itulah simbol kita bahwa berminta dengan Kementerian Perhubungan kita bisa dengan gagah menyapa masyarakat seperti itu kalau yang lainnya memang karena programnya kan besar-besar jadi kita kan tidak bisa serta-merta merubah tetapi dengan bis itu kita sepertinya ada kebanggaan yang diberikan yang dibawa ke dapil kita mungkin itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih BUM Pak San Basri silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ketua Bapak Wakil Ketua Paranggota Dewan Komisi 5 yang kami hormati Bapak Menteri Basta Jajaran dan Hari Sekalian berbahagia pertama-tama kami ingin ngementari anggaran tahun 2020 saya cekan selamat dan terima kasih kepada Pak Menteri tentang capaian sampai 95,58% ini capaian sebesar ini sebenarnya sudah persahsi luar biasa dan tidak akan mungkin mencapai 100% itu sudah bagus Pak kemudian yang kedua dari pelaksanaan proyek sebelumnya mulai tahun 2020 dan mungkin sebelumnya hasil pemantauan kami di lapangan Pak Menteri waktu berkunjung lewat sungai ke darah pantai itu banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan sebelumnya itu banyak tidak berfungsi salah satu contoh yaitu rambu-rambu sungai jadilah hurufnya kecil tidak terbaca ada yang sudah hampir rubuh dan sebagainya kemudian ada juga membangun ponton atau apa semacam ponton itu tidak bisa diumpahkan kenapa antara air dengan pontonnya terlalu tinggi tidak bisa diumpahkan terhadap proyek-proyek yang seperti ini mungkin ini perlu menjadi pemikiran kita dari sisi pengawasan di lapangan Pak Menteri sehingga nah ini sebenarnya peran siapa yang melakukan pengawasan ini apa sektor jeneral tentu kalau kami paling-paling hanya menginformasikan kepada Pak Menteri tentang pemempatan proyek-proyek yang sudah selesai seperti ini kemudian yang selanjutnya mungkin ada kaitannya dengan peningkatan status balai Pak Menteri kalau kami kan sekarang masih eselon 3A kami mengharapkan kalau bisa balai pengelola transportasi darat di Jambi itu ditingkatkan menjadi 2A Pak Menteri setingkat 2A dan TPA bagaimana melakukan koordinasi diantara pejabat minta provinsi mulai dari kapoda kemudian dinas apa di perhubungan provinsi dan lain sebagainya apabila ya status eselonnya tidak sama minimal dan ini menjadi kendala juga di lapangan dan kami mengusulkan dari Dapil Jambi agar status balai ini sudah seharusnya sepantasnya kita tingkatkan dari eselon 3A menjadi eselon 2A kemudian terhadap panjang runway di Jambi yaitu bendara Sultan Taha baru-baru ini tadi komisi 5 akan mengadakan kunjungan ke Jambi Pak Menteri kami diajak mengecek panjangan runway ini dan sekarang perlu ada pembebasan tanah dan jika mungkin memang kalau ada uang berlebih tolong dianggarkan untuk pembebasan tanah panjangan runway ini kami harapkan kalau bisa mencapai nanti sampai 3.000 nanti 3.000 meter panjangnya kalau sekarang itu masih sekitar 2.400 kemudian yang ketiga yang keempat agaknya kami mohon maaf mungkin Pak Ketua kami ingin dapat bocoran hasil penyelidikan dari KNKT tentang jatuhnya pesawat serijaya mungkin bocoran sekedar menambah informasi kepada kami walaupun tadi sebagaimana kata Pak Ketua nanti akan ada pembicaraan khusus mungkin itu lebih mendalam lagi masalah teknis pengawasan kemudian teknis mengecek penumpang dan sebagainya ini khusus penyebab daripada jatuhnya pesawat serijaya diperkirakan apa kira-kira bocoran Pak Menteri itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Ketua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih sekarang terakhir dari yang hadir Bu Hana silakan Bunda Hana Gayatri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 5 peserta kawan-kawan sekalian yang saya hormati Bapak Menteri dan peserta jajaran Pertama-tama saya sampaikan tur berduka cita Pak Menteri atas peristua jatuhnya serijaya air semoga kejadian ini berwenang lebih memperhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan keselamatan transportasi penerbangan nasional Kedua saya mengapresiasi terkait realisasi anggaran tahun 2020 Kementerian sebesar Rp34,70 triliun atau Rp92,58% dengan angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Perhubungan sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan tugas utama yang dalam membangun infrastruktur konektivitas dengan baik semoga di tahun anggaran 2021 ini akan lebih baik lagi selanjutnya saya masih melihat banyaknya kendaraan jenis truk baik yang berukuran besar sedang maupun kecil yang melintas di jalan tol dan bukan tol dengan muatan yang melebihi dimensi dan kapasitas angkutnya terutama di daerah pilihan saya Sumatera Selatan 2 yaitu sekarang ini yang jalan baru terbangun yang besok saya pun mendapat undangan untuk Presiden yang meresmikannya itu sangat banyak trik kecil Pak Menteri mudah-mudahan sudah direlasikan dan oleh Presiden tidak ada lagi truk-truk besar dan kecil yang bermuatan sangat penuh dan padat itu akan merupakan sangat bahaya sekali kecelakaan truk terbalik akibat remblong karena melibih kapasitasnya dan terakhir pada kesempatan ini jijinkan saya menyampaikan program pengadaan bus sekolah khususnya di daerah Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komring Ilir Kayu Agu yang mana di kedua Kabupaten tersebut ada pesantren yang memiliki pesantren yang memiliki moda transportasi yang diperuntukkan bagi para santrinya bersifat urgent dan sangat mendesak seiring dengan bertambahnya jumlah santri yang kuliah atau bersekolah di sana sebagai respon atas masalah transportasi itu santri harus memadailah mempunyai bus Pak Menteri karena melewati hutan-hutan yang penuh dengan bukan hutan sebetulnya tapi kebon sawit dan kebon karet yang sangat sepi agar proses perkuliahan dan pembelajaran serta kegiatan akademik berjalan lancar dan kondusif nyaman dan berkualitas terima kasih Bapak Menteri mudah-mudahan bisa terkabul mohon maaf Bapak Ketua saya akan menyerahkan permohon saya untuk menyampaikan bus mudah-mudahan Pak Menteri tidak melupakannya bila itu taufik waedaya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh batuknya silahkan Bunda terima kasih tidak biar difoto dulu Bunda biar difoto dulu nah biar nanti Pak Atarajasa biar lihat nanti Pak silahkan Bunda baik terima kasih Bunda fisik sudah ya sekarang yang virtual saya persilahkan pertama yang virtual Pak Mulyadi 3 menit ya 3 menit Ketua Potong ini Pak Mulyadi silahkan Gerindra silahkan Pak Mulyadi saya gara-gara batu-batu pergi periksa tutup pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menteri Perhubungan beserta jajaran yang saya hormati dan yang saya banggakan terima kasih atas kesempatannya saya kembali kepada konteks rapat hari ini sebagai evaluasi anggaran tahun 2020 tetap kami mengapresiasi Pak atas capaian kinerja Kementerian Perhubungan di tahun 2020 walaupun mungkin harus banyak juga catatan-catatan sebagai bagian dari evaluasi juga selamat juga termasuk upaya terbaik dalam menjalankan program Nataru kemudian peresmian pelabuhan Patimban penanganan koordinasi Sriwijaya yang cepat dan terutama juga di Dapil mengatasnamakan masyarakat Dapil kami terima kasih atas bersekolahnya walaupun dapat dua menimbulkan antrian proposal baru ini masukkan saja kemudian terkait kinerja saya di beberapa kesempatan selalu menyampaikan indikator kinerja tidak lagi kemudian hanya berdasarkan serapan anggaran tapi bagaimana anggaran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan betul-betul bisa meningkatkan nilai tambah kemudian tepat sasaran dan memiliki dampak signifikan terutama di wilayah-wilayah Pak kenapa? karena koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah itu akan menjadi sangat urgent apalagi di saat pandemi seperti ini Pak di mana pendapatan-pendapatan di daerah sangat terdampak kemudian program-program pusat misalnya tidak ada koordinasi dengan stakeholder dari wilayah Pak saya kira ke depan harus lebih ditingkatkan Pak kemudian saya juga ingin mengevaluasi terkait protokol kesehatan Pak jadi di akhir tahun itu saya dengan komunitas sepeda Pak mencoba untuk melintas jalur Sumatera Pak saya dengan teman-teman coba simak bagaimana protokol kesehatan di pelabuhan dilaksanakan atau tidak dan seterusnya dan saya mohon maaf dengan segala hormat di pelabuhan Merak saya kira kurang ketat Pak ya apa namanya penerapan protokol kesehatan itu sendiri kemudian lepas dari Palembang Pak saya masuk ke Trans Sumatera Pak ya di Trans Sumatera saya mohon izin Pak di ujian pelabuhan darat itu rambu-rambu lintasnya saya kira kurang Pak terutama kan kita juga berpedoman kepada Google Map Pak karena saya baru pertama kali melewati lintas Sumatera saya mengikuti itu Pak jadi suatu saat saya masuk ke wilayah yang memang lebih cepat jalannya di depan bagus Pak tapi pada saat di tengah jalannya hancur luar biasa Pak dan kita di tengah hutan sawit kemudian hutan Jambi mohon maaf di wilayah Jambi nih mohon izin teman-teman dari Dapil Jambi saya seperti dalam posisi putus asa nih Pak berapa lama lagi ke depan kita gak jelas karena hancurnya jalan balik lagi sudah terlalu jauh Pak gitu kan artinya barangkali ada rambu-rambu yang lebih maksimal Pak kenapa karena kalau di jalan tol kita betul-betul dimanja Pak gak ada macet Pak lancar alias dalam tanda petik polumonya sangat sedikit Pak tapi pada saat kita masuk Trans Sumatra sangat padat dan banyak sekali jalan-jalan jelek tapi rambu-rambunya tidak signifikan saya kira itu yang menjadi evaluasi Pak kemudian Pak Menteri Sulawesi Utara itu kan menjadi daerah destinasi super prioritas jadi suatu saat saya masuk ke ruang tunggu pembangunan bandara Manadu saya kira dalam tanda petik protokol kesehatannya tidak maksimal kemudian itu kan dalam progres pembangunan Pak nah pengaturan dari area pelayanan untuk para penumpang dengan pembangunan saya kira itu harus ditata ulang kenapa? karena tidak mencerminkan bahwa itu adalah etalase wajah Indonesia Pak karena sangat hirup pikuk berdebu dan panas ya ini sebagai evaluasi saja Pak kemudian juga saya berharap Bapak melakukan intens kenapa ini harus disampaikan karena bagian dari evaluasi terkait audit operasi Pak jadi kadang-kadang pada saat misalnya seperti Sriwijaya hilang dari radar kita kan berpikir mungkin ada masalah di pesawatnya tapi kita juga tidak tahu apakah di air traffic controlnya yang bermasalah atau tidak kan nah saya kira hal seperti itu harus dimaksimalkan Pak dan terakhir Pak saya mengapresiasi dan terima kasih Pak di Jawa Barat dibangun pelabuhan untuk menghubungkan dunia Pak Pak Timban Pak itu dengan biaya yang begitu besar tapi saya berharap Pak mohon izin Kertajati biayanya sangat besar kemudian sekarang ada Pak Timban juga saya sangat berharap bahwa alokasi-alokasi anggaran kita yang apalagi dalam situasi pandemi sangat terbatas itu semua harus memberikan dampak yang maksimal Pak jangan seperti dalam tanda petik Kertajati seperti anak diri nih Pak kenapa? karena tidak ada program-program yang konkret untuk bagaimana Kertajati bisa beroperasi dengan maksimal Pak kadang-kadang katanya kalau malam malah berbalik jadi bandara yang menyeramkan Pak nah ini jangan sampai banyak hal yang mubazir Pak jadi jangan sampai ada program-program hanya untuk ya dalam tanda petik ya Pak melaksanakan program pembangunan setelah itu tidak ada roadway bagaimana hasil pembangunan itu bisa lebih memberikan kontribusi terbaik buat peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat Pak terakhir sekali pimpinan saya berharap di perhubungan juga meningkatkan fungsi aset manajemen anggaran yang begitu besar anggaran yang juga terbatas apalagi banyak dibiaya oleh pinjaman saya kira aset manajemen menjadi salah satu opsi rekomendasi bagaimana roadmap pembangunan berikutnya akan dilaksanakan terima kasih pimpinan anggota dan Pak Menti setelah jajaran sehat selalu dan benung-benungan dalam menjalankan amanah senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah SWT hadiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mulyadi selanjutnya Pak Pak Suryadi monitor ya silahkan Pak Suryadi Cahaya Purnama eh Cahaya Purnama sorry silahkan Pak Suryadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya singkat Pak Suryadi ya tiga menit ya baik Pak terima kasih Pak Tua anggaran pimpinan dan anggota Komisi 5 Pak Menteri serta seluruh jajaran singkat saja ada tiga hal yang mungkin ingin saya sampaikan pertama terkait dengan revoking sepertinya ini memang ada kesalahan dalam penerapan ketatanegaraan kita Pak Ketua bisa-bisanya Menteri Keuangan mengendalikan seluruh anggaran padahal anggaran kita ini kan diatur oleh undang-undang ya paling tidak ada halo halo Pak Tua bisa silahkan silahkan dimonitor Pak silahkan baik jadi ini mungkin dari evaluasi kita karena saya usul nanti dari Komisi 5 juga bersurat kepada pimpinan DPR agar praktik seperti ini kita tertipkan karena setahu saya Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan atau Menteri yang lain itu posisinya sejajar bukan mengambil kebijakan terkait dengan keuangan Menteri Keuangan hanya mengatur teknis realisasi dan teknis pelaporan jadi bukan menentukan berapa anggaran setiap kementerian itu adalah kewenangan undang-undang atau setidaknya Presiden jadi ini catatan pertama oleh karena itu untuk sementara kita belum menganggap adanya refocusing sebelum payung hukum refocusing ini bisa sejajar ya ada undang-undang harus dibatalkan oleh undang-undang atau setidaknya oleh Presiden bukan oleh Menteri ini yang pertama kemudian yang kedua kalaupun ada refocusing nanti kriterianya kita perlu sepakati bersama tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan saya setuju tetapi ada beberapa juga yang barangkali perlu kita detailkan mana yang akan kita geser mana yang kita kurangi bahkan ada juga yang mungkin perlu kita tambah ya salah satunya misalnya program padat karya kemudian program yang berbasis aspirasi daerah dan lain-lain ini juga perlu menjadi perhatian jangan sampai itu bagian yang direfocusing karena kalau tujuannya adalah pemulihan ekonomi nasional maka program-program inilah yang real bisa pulihkan perekonomian jadi itu yang pertama kemudian yang kedua khusus mengenai program-program yang nanti akan direfocusing ini harus diteliti betul Pak Menteri misalnya saya ambil contoh di Dapil jangan sampai kita seperti membangun membuat motor gitu hanya ada rodanya tapi yang lain tidak ada akhirnya tidak fungsional ya oleh karena itu satu contoh di KSPN di Mandalika di Lombok itu beberapa kegiatan kalaupun dikerjakan 70% itu tidak akan berfungsi nah kita berharap kegiatan-kegiatan semacam ini itu dituntaskan 100% supaya dia fungsional misalnya ada jalan 17 km dari bandara ke kawasan Mandalika itu insya Allah akan selesai 100% tetapi penerangan jalannya itu belum tuntas nah jangan sampai nanti jalannya sudah bagus tapi gelap bagaimana kesan kita di mata internasional apabila penerangannya tidak tuntas memang ada anggarannya tapi mungkin harus ada digeser di tempat lain nah itu mungkin beberapa catatan yang intinya Pak Petua saya perlu nanti kita menyepakati bersama kriteria refocusing kalaupun ada dan yang terakhir tadi saya sangat setuju khusus kepada Bu Nopi ya terakhir dengan berapa usulan inspirasi walaupun khusus program padat karya kemarin kita kurang konteksi di NTB di Lombok mungkin Pak Menteri bisa jadi catatan karena tadi teman-teman pada cerita di DAPI lain tapi di Lombok itu sepertinya tidak berjalan barangkali demikian Pak Ketua terima kasih karena waktu singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Singkat Pak ya Singkat Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 beserta anggota NSPK Pak Menteri beserta jajaran yang sama saya hormati ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama sama seperti teman-teman kami prihatin atas pemotongan anggaran kalau berdasarkan presentase langkah besarnya di Kementerian Perhubungan ini pemotongannya nah ini akan mengganggu tentunya program-program terutama di daerah-daerah di DAPI sedangkan APBD juga sebagian besar tergantung dari transfer pusat 80% DAU DAK DBH hanya PAD itu kecil-kecil lah daerah itu jadi perhatian sekali ya kemudian kami juga memberikan apresiasi atas segala daya upaya kerja dari kinerja dari Menterian Perhubungan masuk penyerapan anggaran kemudian juga penanganan musibah musibah gitu ya termasuk Sujaya Air yang nanti mungkin secara mendalam kita bicarakan di dapat lagi yang kedua Pak Menteri dan jajaran di Lahat ini penyampaian dari teman-teman di PRD-nya tahun 2015 dibangun underpass pelintasan sebidang antara jalan dengan rel kereta api namun setelah selesai sampai sekarang tidak bisa digunakan saya akan tunjukkan gambarnya seperti ini Pak kelihatan nggak jadi underpass itu kalau hujan terisi air sistem popanya tidak berjalan nah disana sekitar 150 meter ada sungai kebaiknya kalau ini diperbaiki karena underpass tidak mau putih daerah hanya tapi sekarang Pak tolong Tidy Tidy signalnya kurang bagus Pak bisa digunakan dimanfahatkan nantinya nah yang terakhir Pak Lampung Jalan ini dari saya nampaikan ini karena sering lewat di ya halo ya ya putus-putus Pak cukup ya tidak jelas Pak hilang sudah baik ya nanti berikutnya masih ada sama dirjen-dirjen Pak Edy terakhir Pak Sukanto Pak Sukanto monitor ya silahkan Pak Sukanto 3 menit ya silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barangkartu mohon maaf pimpinan Bapak-Bapak Ibu Anggota Komisi 5 yang sangat semati Pak Menteri perkenalkan lebih dulu nama saya Sukanto saya Anggota Baru Pak baru pertama kali ini mengikuti rapat yang pertama saya memberikan satu apresiasi seperti yang lain pada Pak Menteri Perhubungan yang kedua singkat saja yaitu tentang padat karya Pak ini tolong ini diutamakan di dalam situasi COVID seperti ini memberikan suatu lapangan kerja bagi masyarakat yang ketiga kami minta perhatiannya yaitu tentang keselamatan lalu lintas baik itu udara laut darat terutama juga yang kalau udara tadi disinggung nanti ada waktu khusus kecelakaan di darat terlebih dalam situasi yang Pak Menteri juga tidak bagus jalan-jalan yang rusak yang paling utama Pak saya tolong untuk perhubungan itu koordinasi dengan DLL AJR lalu lintas kepolisian tentang muatan kendaraan karena sekarang ini terus terang saja kendaraan mengangkut ini luar biasa yang mestinya hanya sekian ton dua kali lipat sehingga banyak jalan-jalan yang rusak itu saja saya kira yang pertama karena waktu terima kasih pada pimpinan atas pemberian waktu pada kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Kanto selesai sudah dari anggota saya persilahkan dari meja pimpinan Pak Sarip silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera Pak Ketua Komisi Pimpinan Pak Rekan-rekan yang terhormat Komisi V dan Pak Menteri berserta seluruh jajaran yang saya hormati pertama-tama tentu saya melihat beberapa hal yang disampaikan ini berkaitan dengan capaian evaluasi di tahun 2020 ya tentu saya menyampaikan ucapan selamat dan mengapresiasi yang tinggi karena jajaran Bapak bisa merealisasikan 95,58% tentu ini merupakan satu hal capaian baik dibandingkan di tahun 2019 ini tentu merupakan satu hal yang cukup baik yang kedua ya tentu tidak luput dari itu juga mudah-mudahan diikuti dengan progres tahapan-tahapan pekerjaan secara fisik secara kualitas dapat di pertanggungjawabkan tentu saya kira itu menjadi catatan bagi saya selain itu tentu kami sangat miris juga ini 12,4 lempat liru ini yang di rekoficing ini tentu ini satu hal yang cukup besar saya sama dengan teman-teman tadi ya tentu saya juga kebetulan dibanggar nanti perlu nanti menjadi catatan untuk kita pertanyakan hal-hal ini ya tentu harus ada suatu dasar memang saya terus terang saja saya juga dapil saya yang jadi dampak juga Pak saya bilang ini kita pimpinan saja ini dipotong oleh Pak Menteri ini sampai 60% ini di dapil satu papanya disitu terhadap pembangunan pelabuhan Teluk Batang yang sudah kecil dari anggaran yang diperlukan dari 10 malahan dipotong lagi tinggal 5 begitu juga di Rasaujaya yang ini dari 32 dipotong 17 jadi dari rehabilitasi berkaitan dengan pembangunan nermaga itu Pak kemudian selain itu ya tentu cukup besar juga artinya dua pelabuhan itu yang dipotong ada yang 50 ada yang bahkan 60% tentu ini merupakan satu hal yang cukup memprihatinkan selain itu memang juga saya perlu mengingatkan itu pembangunan terminal di Aru itu colong dicermati karena yang lalu kan ada masalah itu artinya jangan sampai hal-hal ini tapi yang tentu kami serahkan kepada Pak Menteri untuk mengaudit itu karena jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian berkaitan dengan yang lain-lain ya termasuk apa kegiatan-kegiatan yang padat karya saya kira kemarin juga saya sempat hadir Pak di kegiatan padat karya di Talbar saya hadir di sana dengan Pak Bueman pada waktu itu cuma memang mudah-mudahan padat karya itu karena itu karena itu juga merupakan satu hal yang membantu masyarakat ya tentu kita harapkan namun dengan demikian ya tentu saya berharap saya cemas-cemas juga Pak kemarin pada waktu reses saya bersama dengan Kepala Balai waktu itu ada pembagian sepakau ternyata pembagian sepakau itu yang bermasalah tidak tahu sampai sekarang bagaimana kaitan dengan masalah itu waktu itu masih Balai yang lama artinya ya tentu hal-hal seperti ini kita harapkan untuk tetap pada koridornya selain itu mungkin ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi kita saya berkaitan dengan kelanjutan nanti yang akan datang ya tentu mungkin juga saya di banggar ini akan kita bicarakan berkaitan dengan skala prioritas jadi jangan hanya pemotongan-pemotongan ini resningnya juga kita tidak melihat ini apa urhensinya gitu macam tadi anggaran dipotong sampai sekian 150% kira-kira dengan anggaran itu bisa nggak sampai sasaran jangan nanti malahan jadi masalah ini kan harusnya harus diperhitungkan secara secermat mungkin saya kira ini tentu menjadi catatan yang harus menjadi perhatian bagi saya dalam kesempatan ini saya kira itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih terutama terutama di tujuan perhubungan darat ini juga busnya semua sampai dengan baik dan sekarang sudah terpakai dua hal saja Pak Menteri yang saya ingin sampaikan melalui Ketua yang pertama ini para pramugara saya mulai pramugara Pak kalau saya bilang pramugari Bapak nanti tersinggung sama saya Pak mencuriga sama saya pramugari kita ini saya belum divaksin Pak pahal mereka garda terdepan mungkin Pak Menteri apakah melalui Pak Dirjen Perhubungan Udara untuk menginstrusikan kepada semua penerbangan termasuk Pak Dirjen Darat kereta api juga agar semua yang sekelas pramugari pramugara itu ataupun pelayan-pelayan di mobil itu supir-supirnya divaksin duluan Pak karena mereka ini berhubungan langsung setiap saat dengan penumpang Pak berangkali itu yang saya ingin menyampaikan yang pertama kepada Pak Menteri yang kedua menyinggung penyampaian tadi Pak Aras yang tentang soal odol ini Pak ini merajailah dimana-mana ini Pak odol kita ini utamanya armada tambang itu di Sulawesi Tenggara juga itu armada tambang luar biasa pabrik gula dan seterusnya yang ada di sana kemudian pengangkut logistik yang datang dari sekitar sekitar provinsi kita semua Pak kalau kita misalnya di Sulawesi Selatan misalnya contohnya itu semua over dimensi dan ya over-over lah semuanya di sana nah tentu mungkin ada tekniknya berangkali Pak Menteri berhubungan untuk berkoordinasi dengan melibatkan semua stakeholder yang ada supaya semua ini bisa teratasi dua hal itu saya Pak Ketua terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak kasih Pak Ridwan silahkan Pak Ras ya terima kasih pimpinan pimpinan komisi 5 beserta anggota komisi 5 yang saya hormati Pak Menteri perhubungan beserta jajaran yang saya hormati saya singkat saja Pak saya sebenarnya betul-betul cukup terkagum-kagum dengan pencapaian Bapak dalam waktu sebulan terakhir ini karena terakhir saya ingat saya pada saat 17 November lalu pencapaian realisasi penyerapan anggaran masih di angka 70,72% dan Alhamdulillah walaupun pencapaian terakhir masih di bawah prognosis sedikit di bawah prognosis kita tetapi itu merupakan pencapaian yang luar biasa yaitu kurang lebih 25% dalam waktu satu bulan Pak Menteri ini luar biasa saya kira kita berharap ke depan bisa dipertahankan dan oleh itu kami mengapresiasi hal ini cuman sedikit memberi masukan lagi Pak Menteri bahwa mungkin kalau kalau di tahun-tahun berikutnya pencapaian penyerapan anggaran ini bisa sedikit lebih maju di awal-awal tahun atau di pertengahan tahun mungkin di persemester tahun anggaran itu sudah bisa mencapai angka yang sedikit maksimal supaya kemudian dalam penyelesaian kegiatan ataupun apa itu proyek-proyek atau kegiatan yang ada di Kementerian Perhubungan itu bisa dilaksanakan dengan waktu yang memadai sehingga tidak menyampingkan kualitas atau kemudian harus melakukan revisi-revisi anggaran tertentu di bidang-bidang tertentu selanjutnya Pak menyangkut masalah kegiatan 2021 kami berharap bahwa masalah perbahasan lahan itu kita bisa genjot sama-sama kami dari Komisi 5 juga tentunya akan siap mendampingi Bapak untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi dalam upaya penyelesaian permasalahan pembelasan lahan agar supaya pelaksanaan ataupun penyelapan anggaran kita tidak lagi terlambat diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan sosial kemudian Pak untuk anggaran kegiatan 2021 saya mendengar bahwa sebelum dilaksanakan proses perilangan yang sudah dalam melalui proses perencanaan anggaran ada beberapa saya tidak tahu nama timnya bahwa anggaran tersebut dilakukan pemotongan secara di internal entah pertimbangannya apa apakah kemudian pemotongan anggaran itu juga diikuti oleh pemotongan besaran kegiatan atau volume kegiatan ataukah cuma bersifat kebijakan saja itu saya mungkin butuh penjelasan kenapa hal tersebut dilakukan karena tentunya proses perencanaan ini dan perhitungan HPS sudah melalui proses dari yang awal-awal kalau misalkan ada pemotongan itu saya menginginkan penjelasan teknisnya atau apa yang kemudian yang mendorong hal tersebut dilaksanakan mungkin itu saja pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ketua Pak Ketua sebentar Ketua juga mau bicara oh iya lupa 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 maaf maaf kita mimpin dari pagi kita mau ngomong ini Ketua juga punya dapir iya 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 ya tahu baik nanti saya kasih bila perlu kita putar full lagi Pak Menteri pertama tentu terkait dengan refocusing sebetulnya kita di komisi ini tinggal ngeluh saja di sini Pak ya kan tapi nanti di kesimpulan kita bikin ya sebagai catatan bahwa itu hasil kesepakatan atau aspirasi seluruh anggota komisi lima potongan 12,44 triliun ini dari 45,66 triliun ini berapa persen nih Pak Roby 27,22 persen hampir 30 persen Pak dari anggaran ini tidak sehat ini kenapa dulu pemerintah terlalu ambisius dengan APBN asumsinya tidak masuk akal kalau begini nah sementara kita sudah bahas dengan program segitu banyak saya pikir Pak ini keseimbangan tidak gampang untuk Pak Menteri dapatkan dengan potongan hampir 30 persen Pak ada pemborosan di sini kalau menurut saya dimana pemborosannya perencanaan seluruh kegiatan itu pasti sudah ada perencanaannya semua sehingga biayanya muncul nah sekarang tiba-tiba di drop memang perencanaannya bisa dipakai lagi untuk tahun berikutnya tetapi kan cara kerja yang sistematis kemudian terencana kan tidak begini sebetulnya saya sepakat dengan teman-teman Pak ini pemotongan ini dasarnya apa dasar pertimbangannya berangkat dari mana ini kan mesti jelas tolak ukurnya ini kan tidak jelas tolak ukur apa yang dipakai ini udah kementerian ini sekian ini langsung potong saja saya yakin begitu tidak gampang Pak kalau misalnya kita sudah anggarkan 45 triliun sekian lengkap semua dengan sudah ada perencanaannya lalu tiba-tiba dipotong begitu saja pijakannya apa ini yang kita disini tidak jelas harusnya ini terukur mohon maaf memang ini bukan Pak Menteri yang bisa menjawab ini teman-teman komisi lima yang ada di badan anggaran nanti tolong dibicarakan masa begini tata cara kita bernegara ya tidak bisa begini mohon nanti karena kita tidak hadir kebetulan ada Pak Sarip disini beliau ini juga wakil ketua komisi ini juga adalah salah satu anggota badan anggaran nanti Pak Sarip tolong sampaikan komplain kita di komisi ini ini setiap tahun begini Pak ini sudah tahun yang kesekian saya walaupun bilanglah partai pemerintah tidak begini cara kerja kita kalau menurut saya yang baik Pak saya ingin tahu saja apa pijakannya bisa memotong lalu membuang anggaran 12,44 triliun ini ingin tahu kita kan semua yang kita buat disini seluruh keputusannya terukur Pak terukur kinerja kementerian Bapak ini bagus 95% serapan terbaik dari semenjak kementerian ini menurut saya semenjak saya ada di komisi 5 ini belum pernah Pak saya sudah lihat datanya Pak Menteri ini paling tinggi serapan tahun ini mungkin data di perhubungan juga begitu Pak ya nah ngangguk sana 95% tapi apresiasinya seperti orang yang tidak bisa menyerap anggaran sementara kementerian yang serapannya di bawah 95% pemotongannya prosentase lebih kecil dari kementerian perhubungan kita walaupun kita curhat sama-sama kata kami bilang Pak nanya lele satu lubang kata kami ini Pak lele satu lubang ini nanya si A ya sama sama-sama tidak bisa ambil keputusan kita ya apa boleh buat tetapi ini nanti akan kita sampaikan dalam kesimpulan rapat yang kedua Pak Menteri situasi ekonomi ini tambah sulit kena covid ini saya berharap seluruh kementerian termasuk terutama mitra kerja komisi 5 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini salah satunya adalah menggunakan produksi dalam negeri dengan digunakannya produksi dalam negeri Pak berarti ada lapangan kerja yang terbuka ada lapangan kerja yang terbuka ada rumah tangga yang kita kasih makan di kementerian perhubungan ada banyak Pak masih saya lihat yang bisa kita lakukan akselerasi lah bahasa saya begitu masih banyak produk-produk yang dipakai sebetulnya bukan produk dalam negeri Pak sebetulnya di dalam negeri ada contoh di dirijen perhubungan darat kita masih banyak pakai barang-barang produksi luar Pak lampu-lampu tenaga surya dan seterusnya pabrik kita punya Pak di dalam negeri ini ada ya kalau harga mungkin beda tipis-tipis ya kalau memberi makan warga negara kita menguntungkan perusahaan dalam negeri saya pikir kenapa tidak kebijakan ini harus kita ambil Pak ya harus kita ambil supaya apa supaya APBN ini betul-betul memberi stimulus kepada perekonomian diseterutama di dalam situasi sulit seperti ini kita sama-sama tahu tadi Ibu Restu bilang ada begitu banyak pabrik yang tutup sementara pabrik kita ada tapi kita pakai pabrik dari luar produksi pabrik dari luar kita gunakan produksi dalam negeri ini harus kita dorong Pak ya harus kita dorong saya beberapa waktu yang lalu juga berbicara dengan Pak Wakil Ketua DPR disini kita berdiskusi Pak Ramad Gobel beliau juga menyampaikan hal yang sama jadi saya rasa itu barangkali ingin saya sampaikan yang terakhir terkait dengan program padat karya ya padat karya ini mohon tadi sudah disuarakan semua oleh teman-teman kalau bisa ditingkatkan yang ada jangan dipotong Pak karena itu memberi dampak langsung-langsung ke dapur masyarakat ya Pak Sarif ya kan teman-teman yang kemarin belum sempat merasakan dapilnya tolong Pak nanti diingat dapil mana kemarin yang sempat tidak dilaksanakan jangan sampai tahun ini tidak ada atau anggarannya kan tidak terlalu besar-besar amat tetapi itu langsung ke dapur masyarakat kita Pak orang-orang tidak mampu yang ada di bawah saya rasa barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pimpinan pada kesempatan yang berbahagia ini ya tadi ada beberapa interupsi silakan Bu Nopi habis itu Bu Restu silakan habis itu Pak Pakri silakan terima kasih pimpinan ini Pak Ede Santana mungkin tadi kan sinyalnya susah jadi WA minta disampaikan ke dirjen kereta api di Lahat itu ada underpass yang mangkrak Pak mangkrak seperti udah kubangan gitu mohon dari Pak Jul untuk bisa cek di sana dan kalau bisa di diperbaiki sehingga produktif itu pimpinan terima kasih underpass di Lahat terima kasih baik silakan Bu Restu terima kasih saya senang sekali ketika Pak Ketua menyampaikan itu betul Pak Ketua ternyata banyak sekali pabrik-pabrik yang bisa bekerja sama bisa dipakai apa oleh Kementerian Perhubungan karena ternyata didapil saya sendiri ketika menggunakan produk Cina semua lampunya mati hampir semuanya tetapi kemudian sudah diganti lagi sementara yang produk dalam negeri malah aman bertahun-tahun malah tidak terjadi masalah nah tentunya dari Kementerian bisa mendorong seluruh kontraktor mitra kerja dari penyedia jasa di Kementerian Perhubungan untuk ditekan bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri itu yang pertama ini Pak Dirjen juga sudah tahu lah produk-produk yang terbaik hasil karya anak negeri kita sendiri kemudian Pak Dirjen kereta api saya kebetulan di Kabupaten Jombang Kementerian PUPR sedang membangun jembatan penyembatan di Peloso yang melintasi Sungai Berantas di situ ada satu kendala saya kemarin di pesenin sama Pak Kabalai Ibu minta tolong disampaikan ke Pak Dirjen karena terkendala masih ada beberapa apa tanah lahan yang kepemilikannya adalah punya PT KAI ya ini ini menjadi satu kesulitan tersendiri kendala tersendiri karena kalau itu tetap tidak mau atau minta ganti rugi yang yang apa yang sangat tinggi ini kan aneh gitu loh kok seperti negara di dalam negara ini kepentingannya kepentingan rakyat jadi mohon Pak nanti dibantu kami karena itu nanti kalau tidak belokannya itu yang yang dibawah sebenarnya bukan di jembatannya tapi yang dibawah untuk ke arah Mojokerto itu menjadi sempit dan sulit begitu juga dengan yang ke arah Lamongan itu juga masih ada tiga tiga ruko yang juga menempati tanahnya PT KAI jadi mohon kiranya Pak Dirjen nanti juga bisa membantu kami kalau perlu monggo kita bersama-sama ke sana agar bisa segera terselesaikan terima kasih pimpinan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan singkat Pak Pak Dir ya singkat Pak Ketua saya juga dengan tegas ini atas nama Ketua Kapoksi dari Praksipan yang ada di Komisi 5 ini mengatakan menegaskan dengan keras kami sebenarnya tidak suju ini pemotongan yang terlalu besar walaupun kita tahu pemotongan ini dalam rangka untuk penanganan kegiatan COVID ya itu pertama yang kedua saya mau bicara tentang DAPIL sebenarnya ini tadi tambahan sikit cuma mendengar reka posing ini pikir-pikir jangan sampai saya bicara ini tahu-tahunya barang itu sudah dipotong nah ini kami selaku anggota DPR yang sudah berteriak dari 4 bulan lalu sampai hari ini tahu-taunya ini termasuk itu tapi tidak apa-apa saya coba sampaikan ada rencana kegiatan di Jambi itu Pak Menteri melalui Pak Dirjen juga mungkin dermaga di Kabupaten Kerinci itu sudah beberapa kali tertunda di kanan lahan saya minta mungkin bisa dialihkan untuk pembuatan dermaga untuk wisata dari sungai karena di Jambi itu terkenal dengan sungai Batanghari sungai yang terpanjang di Sumatera dari Pasar Angsa 2 itu ke Candi Mora Jambi mungkin bisa dialihkan ke sana itu keinginan saya tapi saya tidak tahu dengan surat Pak Menteri Keuangan yang tanggal 12 Januari 2021 tahu-tahunya nanti saya minta ubah ke sana uangnya tidak ada jadi saya ingin betul-betul ini menjadi pertimbangan terus terkejut juga saya mendengar kawan-kawan bahwa banyaknya produk luar yang dipergunakan dalam kementerian ini jangan dah saya tadi iseng-iseng menyapa Pak Menteri karena badannya cukup bagus sekarang Pak Menteri semenjak pemeliharaan cukup bagus ini dari atas saya lihat saya tertarik dari sepatunya saya kira sepatu luar ternyata Pak Menteri bilang ini produk lokal Bandung nah sementara yang dilelang produk-produk produk ini yang kawan-kawan protes katanya produk luar ya cukuplah vaksin dari luar yang kita hari ini kita bagi-bagi kalau bisa yang padat karya ini jangan lagi lah produk luar yang kita bagi-bagi itu aja mungkin Pak Menteri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ketua izin sedikit singkat saja singkat Pak ya singkat jangan panjang-panjang Pak baik Pak Ketua Pak Menteri sekali lagi mencermati situasi pasca penetapan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 ini akhir tahun ini karena cuaca begitu ekstrim sehingga berapa kali saya pakai transportasi darat kereta api bolak-balik Jawa Jawa-Jakarta oh ya itu rahasia Pak kita mau cepat-cepat Bapak main rahasia pula disini sudah baik jadi sepertinya kita terus mendorong dan menggaungkan cinta produk dalam negeri karena saya juga mendengar langsung banyak saudara-saudara kita di baik di Jawa Timur Jawa Tengah bahkan Jawa Barat itu mengeluh seperti halnya disini yang saya dengar langsung ada sampel yang saya mau bawa tapi nanti besok kalau pertemuan dengan selesai saya akan bawa seperti Fisial itu ada dua satu produk dalam negeri satu produk luar negeri produk dalam negeri ini mereka menggunakan tenaga kerja yang begitu banyak menyerap tenaga kerja walaupun sedikit tapi itu sangat berarti tapi dengan harinya produk luar negeri ini langsung dengan jadinya gugur tidak berdaya tidak bisa bertahan lagi sudah kalah saing oleh karena itu Pak Menteri tolong perhatikan terutama dirjen perkereta apian supaya bisa perhatikan produk dalam negeri sekian terima kasih baik saya rasa cukup ya Pak Ridwan silahkan sedikit terima kasih Pak Ketua Pak Menteri saya lupa saya lupa tadi Pak Menteri Ridwan Pak Ridwan Ridwan baik depan Pak depan Pak ano Pak saya lupa soal penlock Pak penlock penetapan lokasi Bandar Udara Kolaka Utara Pak melalui Pak Dirjen perangkali itu mungkin belum turun sampai sekarang Pak dan jangan sampai juga penlock Munse Pak Dirjen Pak Dirjen Laut penlock pelabuhan Munse tapi mudah-mudahan sudah ada hanya itu saja Pak yang saya mengingatkan terima kasih terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Ratulullah terima kasih saya sudah selesai silakan Pak Budi Karya untuk Pak Menteri untuk menyampaikan jawaban singkat Pak ya nanti lengkapnya mungkin bisa tertulis karena pertanyaan begitu banyak saya persilahkan terima kasih Bapak Pimpinan Pak Ketua Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati ada 10 yang utama yang saya akan sampaikan pertama tentu saya terima kasih atas apresiasi tapi yang kerja ini bukan saya Pak tetapi teman-teman saya yang di belakang ini Pak tepuk tangan teman saya Pak walaupun pandemi kami sudah seminggu bisa 3 kali 4 kali mengontrol proyek-proyek itu sendiri yang kedua saya setuju sekali Pak bahwa padat karya itu ditambah bahkan jangan dikurangi jadi Pak Sekjen tolong dialokasi juga pemberdayaan masyarakat karena sekarang ini mereka pendapatannya tidak ada keahliannya tidak ada yang ketiga saya terima kasih atas dukungan dari komisi ini bahkan di satu media sudah keluar kenyataan Bapak ke Kementerian Keuangan saya pikir Bangger adalah yang punya keuangan yang keempat kami siap untuk memperhatikan masalah keselamatan mendahuli rapat nanti saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen Udara bahwa pilot itu harus ada tes ekologi yang secara khusus saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Hasan Basri karena itu kewenangan KNKT tetapi saya akan minta kepada Pak Dirjen Udara melalui Dirkupu kerjasama dengan institusi yang terbaik untuk melakukan assessment secara khusus para pilot itu yang kelima tentang odol odol ini saya juga sepakat itu dari Lampung Sumsel Mengkulu Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara seluruh Kalimantan kalau saya juga surprise kalau banyak di Jogja ini memang odol masalah kita memang ada suatu dilema yang dihadapkan dengan industriawan tapi kami tetap jalan jadi kalau bisa dikatakan kita makan buru dari pinggir dari pinggir kita minta Pak Dijenarat untuk menegakkan pemberantasan odol bekerjasama dengan polisi secara legal kita sudah sampaikan karena kita harapkan tahun 2023 kita bebas dari odol dan alasan covid kita tidak bisa tolerir karena semula janji dari para pengusaha-pengusaha itu adalah 2019 bebas odol oleh karanya kami dengan sangat pertaksa melakukan itu berkaitan dengan protokol kesehatan juga demikian makanya kemarin sekaligus menjawab tentang TKDN dalam dua hari kemarin kami memproduksi mempromosikan Ginos Ginos adalah produk dalam negeri yang harganya juga murah gitu ya 20 ribu sementara yang dari yang sampai 1 juta dan 2 juta nah memang kami laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian kita akan lakukan bertahap terutama kami utamakan kereta api karena kereta api itu kan kalau di kampungnya Buen itu kalau dari satu tempat satu tempat itu kan cuman murah cuman 50 ribu kalau kena 100 ribu kan gak bisa nah oleh karanya kami memang nanti malam jam 8 rapat dengan gugus tugas dan informasinya gugus tugas akan memberikan kewenangan kami untuk memberikan surat keterangan bahwa ini sudah bisa dipakai dan insyaallah tanggal 5 Februari sudah bisa kita pakai saya mengundang Bapak-Bapak pada saat itu dipakai karena ketua tentang TKDN ini memang bisa dilaksanakan jadi satu kebanggaan bagi kita jadi protokol kesehatan kita akan lakukan bersekolah saya pikir juga menjadi perhatian Pak Sejen karena ini memang membantu bagi saudara-saudara kita di pesantren di tempat-tempat yang dalam itu mesti dapat diakukan walaupun ini yang ngomong cuma satu tentang vaksin saya sudah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan untuk operator daripada transportasi ini diberikan prioritas jadi ya kita kita gak sekecil ngomong pramugari Pak gak apa-apa ya pramugari itu kan deket sama kita kalau dia Anu kan baik pilot juga supir bus connect ya terus kondektor dan sebagainya itu kami minta supir taksi juga gitu kita minta gitu bukan kita tapi mereka memang harus dilakukan saya setuju Pak Aras tentang pembelian tanah Pak jadi saya juga akan kirim surat ke Kementerian Keuangan bahwa pembelian tanah itu jangan bersamaan dengan pembangunan sehingga seperti Makassar pare-pare saya minta anggaran untuk yang kemasa kasar dan kepare-pare tahun ini dilakukan nah tahun depan baru saya minta anggaran untuk pembangunan sehingga lebih cepat dan yang terakhir tentang TKDN terutama Pak Dini Andarat yang namanya lampu yang namanya minyak apa segala macam itu saya pikir oli dilakukan dengan TKDN ya mahal-mahal dikit kita cari justifikasi suruh mereka masukkan ke LKPP sehingga dengan alasan TKDN kita bisa memilih itu jadi mohon kepada teman-teman Bu Restu masukkan ke LKPP dan dengan LKPP dan dengan Dahlah Dali itu TKDN kita akan pilih walaupun dia lebih mahal dari produk-produk dari luar negeri jadi saya pikir justifikasinya jelas karena di LKPP itu tidak ada harus lebih murah tetapi apa reason kita memilih secara highlight saya juga ingin menjawab karena ada beberapa yang penting saya harus jawab pertama kali Pak Johnny Margun tentang PNBP memang melihat situasi anggaran yang relatif kurang saya memang menugaskan kepada Pak Sekjen Pak Irjen dan para dirjen untuk creative financing Pak diantara adalah PNBP jadi PNBP ini harus dikembangkan makanya sejak tahun kemarin itu kita meningkat jadi di sektor relatif di semua sektor meningkat bahkan di BPSDM yang sekolah juga meningkat laut memang paling banyak Pak oleh karenanya kami akan melakukan produktivitas tentang itu creative financing juga tidak saja PNBP tetapi juga PPP Pak PPP ini ya saya sekali mengulang bahwa satu bandara kita itu seperti katakanlah di Sulawesi Tenggara Pak ya itu bandara KPK dan OPEC kita itu 100 miliar Pak nah artinya kalau kita berikan pada swasta maka 100 miliar itu tidak perlu dikeluarkan makanya saya bisa membangun bentuk unik kemarin saya memberikan kerjasama dengan AP1 AP2 6 bandara Pak berarti ada 600 miliar yang saya save dan kita lakukan itu nah PPP yang lain kita akan lakukan seperti di Jawa Timur ya ada bandara Kediri ada di Bintan dimana pertama kalinya bandara diinvestasi dari tanah dan konstruksi oleh swasta tetapi memang kita harus memberikan suatu hal-hal yang premium katakanlah sertifikat konsesi kemungkinan perpanjangan kita layani secara baik sekali lagi saya juga sampaikan pada teman-teman di Kementerian Buan bahwa keberhasilan kita ini adalah keberhasilan operator oleh karanya saya bilang jangan kita bikin peraturan yang susah seperti amdal saya bilang itu jemput bola dan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang memangkas proses-proses yang selama ini banyak tidak dilakukan Pak Bakri kita ingat tentang Kerinci karena saya pernah ke Kerinci ya Pak Dirjen Darat Ibu Cenculian Natuna akan dibangun dengan dana World Bank dan kita akan pastikan diberikan suatu apa namanya subsidi Pak Sudewal terima kasih sudah mengapresiasi Bu Adita ini adalah dulunya staf khusus presiden dia mau jadi juru bicara Kementerian Buruan satu yang baik nanti kita pakai topi sama-sama ya topi sama rompi saya minta untuk biar kita tahu kalau itu Kementerian Buruan terima kasih Pak operasinya berkaitan dengan ngeloram Pak ya ini memang satu dilema akhirnya kita putuskan untuk kita lakukan supaya itu dibangun Insya Allah tahun ini Bapak pulang sudah naik pesawat Pak ya Banjar Negara juga bisa naik pesawat ya jadi Banjar Ibu kalau ke Purworeton jauh Bu nah kalau liat Banjar Negara kan bisa Purworengga Purworengga Berdaya Sudirman Berdaya Sudirman Cilacap juga akan kita evaluasi supaya bisa dipakai ya Cilacap ya jadi itu kan ada obstacle tapi nanti ada satu teknik tertentu supaya itu bisa bisa dilalui ATR secara lebih reguler Pak Arifki hurusung yang tengah kita akan perhatikan Pak Sefudin yang dari Meduro ya Masa Lembuk kita janji Pak kita akan lakukan tapi memang sekarang disain dulu Pak karena belum masuk program memang kami akan koordinasi dengan Pelindo 3 untuk Pelindo 3 untuk sana Pak Boimayan Harun ini walaupun gak ada saya harus jawab dulu itu diprioritaskan ke Kayong Utara Kayong Utara sudah kita kasih kesempatan tapi nyatanya tidak bisa memberikan tanah jadi Pak Dirjen Udara kalau memang Ketapang punya tanah kita akan prioritaskan ya karena kita sudah kasih kesempatan Pak Ketua 3 tahun tapi tidak dilaksanakan Pak Ketua izin kalau orangnya sudah pada gak ada jawabannya bisa tertulis Pak Menteri juga gak baik Pak Menteri mungkin yang orang-orang nanti langsung tertulis saja jadi secara umum begitu fasilitas-fasilitas yang mungkin kita laksanakan kita akan laksanakan saya yakin bahwa aspirasi Bapak Ibu itu menolong kami karena gimana saya melihat Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Selatan atau Kalimantan Barat ya aspirasi itu penting untuk kami untuk kami fikirkan dan berikan prioritas nah oleh karanya Pak Dirjen Pak Sekjen marilah kita kerjasama silahkan Bapak Ibu untuk bicara bersama tim pada pembicaraan di Eslon 1 Sekali lagi saya terima kasih dan mengapresiasi atas segala perhatian karena Pak Presiden selalu memerintahkan saya bahwa yang pelosok terjauh itu harus diperhatikan yang kedua adalah kesempatan kerja sehingga saya bilang padat karya itu harus dan kita harus turun ke bawah silahkan Bapak kontak Dirjen dan Direktur kami kalau mereka enggak jawab saya di WA bersedia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Menteri jadi statement yang terakhir itu Pak pimpinan sedikit menambahkan sebelum ditutup saya baru ingat ini Pak Menteri tolong Pak yang Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu sangat memprihatinkan kualitasnya Pak utamanya lantai Pak lantai itu keramik itu sekarang ini sudah sudah beruda pudar warnanya busam jadi ini enggak tahu nih bagaimana pekerjaannya dulu mungkin milih keramiknya tidak KW1 padahal menurut imat saya kalau untuk Bandara apalagi Bandara Soekarno-Hatta pasti itu KW1 pasti merek yang terbaik tapi belum sampai 5 tahun itu operasional sudah jelek sekali Pak sudah pudar warnanya busam kemudian retak-retak Pak kita ganti aja Pak gimana ya digantilah mungkin itu etalasi Indonesia di mata internasional masa seperti itu mohon di evaluasi Pak kalau bisa ditelusuri siapa kontraktornya dulu Pak kemudian yang kedua saya kasih masukkan Pak Genosa ini kan bagus sekali produk UGM ini juga terkait dengan produk dalam negeri tidak diragukan validitas dan kualitasnya kalau bisa pada saat Bapak nanti rapat dengan gugus tugas COVID itu tidak hanya mengusulkan bagaimana ini diizinkan ke Kementerian Bapak tapi kalau bisa kasih masukkan supaya bisa digunakan untuk masyarakat luas kalau hanya sekedar Rp20.000 saya kira mandiri siap semua orang pasti menginginkan kepastian kesehatan hanya Rp20.000 saya kira bukan harga yang mahal saya kira itu pimpinan terima kasih jangan lupa pelabuhan Juwono Pak terima kasih Pak Menteri demikian barangkali terakhir Pak dari saya kan ada kebijakan sekarang kan di semua mobil wajib ada alat pemadam kebakaran skala kecil ya Pak Menteri saya kemarin iseng-iseng Pak lihat mobil jadi saya tanya-tanya apa bedanya produk ini sama yang dulu kalau ini sudah ada alat pemadam kebakarannya Pak katanya gitu mobil baru Pak di Jendarat ya saya harap Pak nanti makhluk porumen terhormat ini kita mau nanti alat pemadam kebakaran yang ada di mobil ini Pak supaya kita pastikan itu standarnya cukup memang harus di SNI Pak Menteri ya jadi kalau sudah di SNI kan tanggung jawab Pak Menteri kan lepas nanti nanti kalau tidak SNI Pak kita takutnya nanti begitu ada kebakaran mobilnya mau disemprotkan alat pemadamnya nggak bisa keluar alat semprotnya nih Pak produknya nggak jelas dari mana nanti bebannya ada di siapa bahaya nih Pak karena ini menyangkut nyawa orang jadi saya pikir ini wajib kita SNI saya rasa demikian silahkan tampilkan kesimpulan rapat berat kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan 25 Januari 2021 yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN tahun 2020 Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi atau capaian realisasi dalam tahun anggaran 2020 sebagai berikut Kementerian Perhubungan realisasi keuangan tahun 2020 95,58 persen realisasi fisik 96,9 persen ini yang tadi mendapat upload dari seluruh keanggota Komisi 5 selanjutnya Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk tetap meningkatkan penyerapan anggaran di tahun-tahun mendatang B terhadap pendapat pendanaan program atau kegiatan di tahun 2020 yang tidak terrealisasi sebesar 1,6 triliun rupiah atau 4,42 persen dari pagu anggaran Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini sehingga ke depan tidak terulang kembali yang kedua Komisi 5 DPR RI prihatin terhadap besaran potongan dan refocusing atau realokasi APBN tahun 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S strip lurus 30 garing MK titik 02 garing 2021 tanggal 12 Januari 2021 sebesar 12,44 triliun rupiah atau 27,22 persen dari total pagu anggaran Rp45,66 triliun yang dapat mengganggu program atau kegiatan dalam target Rensra RPJM selanjutnya Komisi 5 DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam melakukan refocusing atau penghematan dan realokasi belanja program atau kegiatan tahun 2021 untuk tetap memperhatikan program prioritas nasional dan penambahan alokasi program atau kegiatan padat karya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI Ketiga, Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan tindakan preventif atau mitigasi di tengah ancaman bencana alam akhir-akhir ini terhadap aset strategis Kementerian Perhubungan seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan terminal yang keempat yang keempat Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mendukung kegiatan dan program yang terkait dengan konektivitas dan aksesibilitas misalnya reaktivasi rel kereta api menambah jumlah rambu-rambu dan penerangan jalan umum peningkatan serana dan perasana pelabuhan serta pengawasan yang kata terhadap kendaraan atau kendaraan over dimension overloading atau odol yang kelima dalam rangka peningkatan ekonomi kereta Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan program atau kegiatan di sektor perhubungan Komisi 5 Pimpinan ya silakan terima kasih tadi kita berbicara berkaitan dengan pemotongan refocusing akan tetapi itu tidak ada di dalam kesimpulan apa yang harus kita lakukan maka dari itu dalam kesimpulan saya mengusulkan ada bahwa Komisi 5 meminta mungkin dari badan anggota badan anggaran dari Komisi 5 untuk untuk meminta meminta kepada Kementerian Menteri Keuangan agar melakukan evaluasi kembali enggak tahu lah bahasanya piye untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan pemotongan anggaran di Kementerian Lembaga ini khususnya di Kementerian Perhubungan ini agar ini menjadi satu kekuatan bagi teman-teman yang ada di banggar untuk menyampaikan atau memperjuangkan agar Kementerian ini tidak dilakukan pemotongan sebesar itu baik coba ditambahkan di ujung poin nomor dua ini selanjutnya Komisi 5 DPR RI Pimpinan bagus yang dikatakan oleh senior saya tentang refocusing ini sebaiknya jangan digabung di poin dua tapi menjadi poin tersendiri pembicaraan yang berkembang dalam rapat tadi itu kan hampir semua kawan tidak sependapat dengan refocusing jadi refocusing ini jangan dianggap sesuatu yang final tetapi masih dalam suatu tahap yang bisa kita perjuangkan supaya refocusing ini tidak terjadi sesignifikan ini tidak sampai 30 persen ya konkret aja mas kalau itu kita sudah paham semua ini sudah setuju supaya tidak muter-muter konkret aja sudah kalau gitu jangan masuk poin tersendiri saja ya masukkan poin sendiri selanjutnya komisi lima ini poin kedua itu menjadi poin tiga poin dua menjadi poin tiga poin dua Pak Sudewo melalui Pak pimpinan jadi bukan bukan poin dua menjadi poin tiga karena di poin dua kita kan perihatin rasa perihatin kita bukan terjadinya pemotongan maka kalau kemudian ada poin berikutnya berkaitan dengan pemotongan berarti habis dua itu di poin tiga jadi poin tiga menjadi poin empat mau digabung boleh saya pikir mau nomor baru juga boleh itu kan intinya nomor dua ini kan terkait dengan pemotongan itu kan masih lingkupnya pemotongan kita susun kalimatnya aja selanjutnya komisi lima DPRD meminta meminta melalui melalui anggota komisi lima DPRD yang ada di badan anggaran nah memintanya dibuang dulu mas memintanya dibuang dulu selanjutnya komisi lima DPRD melalui anggota komisi lima yang ada di bang dan anggaran DPRD untuk membicarakan kembali dengan Kementerian Keuangan terkait besaran pemotongan anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku komisi lima DPRD bersepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan peninjuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak dengan lembaga terkait dalam rangka melakukan peninjuan kembali Pak Joni silahkan oke ini refocusing ini kan sudah kita kasih kepada pemerintah ini dari surat keputusannya ini nah kalau mau pimpinan komisi lima membuat surat kepada pimpinan DPR agar pimpinan DPR menyurati Menteri Keuangan itu yang kuat di panggar juga gak kuat itu prosedur saya teri mekanisme itu gak perlu kita bikin di kesimpulan lapat bang kita bikin bikin surat aja langsung kalau memang maksudnya kenapa bikin kesimpulan lapat bang dan komisi berdasarkan hasil kesimpulan tapi menurut saya juga ada jalur kan badan anggaran masih boleh bicara bang kuat pak semua surat harus melalui pimpinan DPR kepada instansi kait nah dasar itulah baru Menteri Keuangan berpertimbangkan kalau dipanggar kan menarik tapi di kesimpulan lapat menurut saya juga tidak ada tidak ada moderatnya juga sih oke silahkan tidak ada moderatnya pimpinan begini saya sependapat dengan yang disampaikan oleh pimpinan bahwa ketua mempunyai ide ini tidak masuk dalam satu kesimpulan kenapa kita menjaga psikologisnya Pak Menteri Perhubungan sama-sama di kementeri di pemerintahan ada satu kesan dalam forum ini nanti Menteri Perhubungan tidak setuju dengan refocusing tidak rela kemudian mengadu jadi lebih baik jangan masuk kesimpulan tapi yang penting pimpinan nanti membuat surat kepada pimpinan DPR saya kira itu saya tanya dulu Pak Menteri kalau ini kita masuk di kesimpulan rapat ya menurut saya lebih bagus juga masuk di kesimpulan rapat bahwa ini dibahas secara terbuka dan kita semua keberatan itu gunanya masuk di kesimpulan rapat nanti surat pimpinan surat pimpinan itu landasannya adalah kesimpulan rapat ini betul jadi masuk masuk saja dalam kesimpulan rapat baik anggaran sesuai peraturan pertentuan kundang-kundang berlaku Pak Menteri saya tanya dulu poin ini cocok cocok baik masih ada yang Pak Menteri mau tambah kurangkan cukup saya ketok ya baik dengan selesainya kesimpulan rapat ini maka selesailah rapat kita pagi ini siang sampai sore hari ini ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi ya Pak Menteri dan mohon maaf belakang dalam rapatnya ada hal-hal yang kurang berkenan sebelum saya akhiri saya beri kesempatan Pak Menteri untuk menyampaikan sepatah dua patah sepatah penutup belum belum bubar belum sabar kayak dikit silakan Pak Menteri jangan terima kasih jangan terima kasih Pak Ketua Pak Bapak Wakil Ketua yang saya hormati dan yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 5 saya begitu bersemangat untuk berilusi karena memang masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat memberikan inspirasi kepada kami karena memang kami tidak lepas dari kesalahan ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan terbukti saya bisa menyimpulkan 10 masukan dari Bapak Ibu sekalian nah ini penting kerjasamanya oleh karenanya saya minta kepada Pak Sejen Irjen para Dirjen staf khusus staf ahli untuk bekerja secara baik yang paling penting itu komunikasi setelah komunikasi kita pasti bisa menjalankan segala tugas-tugas negara ini dengan baik saya mengapresiasi atas semua yang apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan dan juga anggota karena saya yakin dengan ketulusan kita bekerja kita bisa memberikan menjadi Indonesia makin maju terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Menteri saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota mengucapkan terima kasih Pak atas jalannya acara hari ini sekali lagi menyampaikan porong maaf menakala dalam acara rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan dengan demikian dengan mengucap syukur Alhamdulillah rapat ini saya tutup selamat sore dan salam jatrah baik kita semua terima kasih 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 terima kasih